selamat malam semua teman-teman yang ada di sini kita akan live sebentar lagi ya tepatnya di pukul 7.30 kita sambil menunggu ajan ya kita akan undang nantinya siapa pembicara kita malam ini ya udah tahu ya topik kita malam ini kita akan berbicara tentang Feng Shui siapa nih yang sudah sangat mengenal Feng Shui juga boleh ikut berbagi di kolom chat ya ataupun yang ingin menanyakan boleh juga menuliskannya di kolom chat jadi malam ini kita akan membahas tentang Feng Shui dalam rumah tangga apa sih Feng Shui itu setahu saya Feng Shui itu adalah sebuah teknik ya yang mengatur ruang kehidupan kita agar selaras harmonis dengan alam nah siapa yang akan kita undang sebagai narasumber pembicara kita malam ini beliau adalah Master Feng Shui kita yaitu Master Li Shaojin seorang Master Feng Shui yang merupakan anak ketujuh dari delapan bersaudara yang lahir di tahun 1970 nah beliau adalah pribadi pembelajar loh dan dia juga selain pembelajar sejati juga selalu mengaplikasikan ilmu yang telah ditekuninya melalui pembuktian dulu sebelum ia perkenalkan ke para klien-kliennya luar biasa ya mantap nah setelah kelulusannya di tahun 1994 satu tahun kemudian di tahun 1995 Pak Li Shaojin dia telah mendirikan Biro Konsultan Desain Bangunan sebagaimana cita-citanya sejak SMA ya bisa dicek di IG-nya IG-nya ada di Flow Arsitektur ya kemudian di tahun 2000 beliau menekuni ilmu Feng Shui sebagai salah satu usaha meningkatkan kualitas dan nilai desain kepada para kliennya mau tahu apa moto beliau if better is possible good is not enough so bila bisa lebih baik lagi ya maka baik itu tidak cukup dalam perjalanan karirnya Master Li Shaojin juga selalu memberikan konsultasi Feng Shui untuk bangunan menggunakan pendekatan Feng Shui yang bersifat pribadi baik untuk kesehatan materi maupun hal lainnya Selain itu beliau telah mematankan sebuah konsep yang disebut dengan konsep psikologi Neo Feng Shui dimana konsep ini bertujuan untuk menghasilkan energi bangunan yang selaras dengan penghuni atau pemakainya melalui di sejak tahun 2015 beliau memperluas manfaat ilmu tersebut untuk juga membantu manajemen perusahaan khususnya pembentukan teamwork yang solid dan saling support untuk menaikkan omset dan profit perusahaan dalam masa pandemi itu para manusia ya sangatlah merasa kesehatannya itu terganggu ya terutama selain coffee juga masalah-masalah stress dan lainnya yang mengganggu metabolisme tubuh nah pada masa itu Grand Master konsep psikologi Neo Feng Shui ini juga mengembangkan terapi kesehatan untuk memperbaiki metabolisme tubuh mau tahu efeknya selain sehat efeknya adalah penurunan berat badan ayo siapa yang mau slim siapa yang mau langsing tanpa obat dan tanpa efek samping nah bisa di cek di IG beliau ada di at impression underscore DNA metode ini sangat efektif loh dan telah diuji dengan hasil yang memuaskan nanti dapat dilihat di testimoni para peserta ya nah setelah masa pandemi ini nyaris usai sang arsitek Master Li Shao Jin kita juga berharap akan bisa semakin mentransfer ilmunya baik secara online maupun onsite secara luas baik di kota-kota maupun di luar Indonesia melalui seminar talk show maupun loka karya yang menekankan praktek dengan efek manfaat langsung kita juga sambut secara langsung Bapak Li Shao Jin untuk dimana dalam acara satu jam bersama Jane Merlin siap dengan pertanyaan-pertanyaan kita akan menanyakan apa saja kepada beliau halo Master Pak Li apa kabar Pak Li kabar baik Ibu Jenny ya ya gimana Pak Li sudah makan malam ya sudah segar siap dengan acara kita ya malam ini wah kita seragam nih putih-putih tanpa janjian oke ya nah jadi begini Pak Li ini tadi sebelum masuk sudah banyak yang menitipkan pesan-pesan pertanyaan kepada saya loh baik melalui DM maupun ada yang melalui chat secara pribadi ya nah kita ini ada pertanyaan pertama dulu nah sebenarnya kalau kita cerita dulu tentang Feng Shui lah ya Feng Shui itu kan sudah lama secara kuno dikenal oleh masyarakat baik itu dari budaya Cina kuno hingga sampai ke Indonesia saat ini secara kenyataannya Feng Shui itu termasuk sebuah ilmu sains kah atau sebuah klinik ya Pak Pak Li ya makasih Bu Jenny sebelumnya saya menyapa semua yang lihat disini salam kenal saya Lee Saojin ya seorang arsitek yang menekuni di bidang Feng Shui ya menjawab pertanyaan Bu Jenny apakah Feng Shui itu ada klinik klinik dalam arti adalah sesuatu yang paranormal ya artinya ya ya atau sesuatu yang bersifat logika atau sains ya itu pertanyaan saya sama dengan pertanyaan saya ketika kurang lebih 25-26 tahun lalu ya sebelum saya menekuni dunia Feng Shui ya akhirnya saya menekuni karena saya merasa kok ilmu ini begitu dikenal luas walaupun ketika saya bahasa literatur waktu itu kan literatur harus benar-benar cari ya 20 tahun lalu kan gak kayak sekarang ya tinggal kita tanya paman Google semua keluar baik yang benar atau gak benar hati-hati makanya semua keluar ya dulu kan kita harus benar-benar studi benar-benar cari literatur nah tapi satu hal yang saya ketemukan saya banyak baca tentang Feng Shui tetapi kok di literatur-literatur yang sifatnya ofisial ya ofisial katakan ofisial kok tidak ada yang sama dengan hal-hal yang beredar di masyarakat ya ya di masyarakat kelihatannya kan sesuatu yang tidak logis gitu ya maka sesuatu yang lebih bersifat klinik akhirnya saya mendapatkan satu kesimpulan bahwa kata Feng Shui sebetulnya adalah kata yang sangat populer sehingga taking populernya ya sehingga banyak ilmu-ilmu lain yang sama-sama oriental ya ini dicoba dimasukkan di Feng Shui sebetulnya bukan Feng Shui nah Feng Shui sejatinya adalah ilmu penataan istana kuno 5000 tahun lalu itu berhubungan dengan bagaimana suatu istana raja ini energinya baik bagi raja atau kaisar nah kita tahu ya dalam sejarah apa namanya kerajaan-kerajaan di Tiongkok ya zaman dulu kan banyak dinasti yang baik berhasil gitu ya kemudian diturunkan ah berjaya kemudian diturunkan ke anaknya kau tahu-tahu tidak berhasil ya kan ternyata ketika orang tuanya menggunakan teknik Feng Shui untuk mendesain rumahnya itu sesuai dengan orang tuanya ketika diturunkan harusnya saat itu sebetulnya harusnya itu disesuaikan disesuaikan untuk anaknya nah itu yang harusnya terjadi dan Feng Shui sebagaimana apa namanya orang Tiongkok orang Tiongkok itu sebetulnya itu tidak banyak yang mengenal klinik disana ya disana orang yang sangat logis ya kan kemudian semua pendekatan itu pendekatan kalau tanpa alasan itu mereka sangat tidak percaya kalau di masyarakat Tiongkok disana semua pendekatan harus bersifat logik logik dan kenapa Feng Shui kemudian ya nah kemudian kenapa Feng Shui berkembang sangat luar biasa tapi pendekatannya adalah simbol-simbol ya kan nah kalau mungkin kita yang tahu tentang Shio ada 12 Shio bahkan beberapa ada teman-teman kita yang protes saya nggak mau dibilang anjing ya kan dibilang babi atau apa itu sebetulnya cara bagaimana orang timur itu berkomunikasi karena orang timur berkomunikasi sehingga kan selalu melalui simbolisasi beda dengan orang barat yang memakai apa namanya konsep-konsep konsep-konsep satu, dua update ABCDFG yang lebih numerologi ya betul Feng Shui itu kalau dimasuk ke dalam Feng Shui dasarnya Feng Shui itu sebetulnya ada tiga benda bumi yang menjadi dasar perhitungan Feng Shui yaitu peredaran matahari peredaran bulan peredaran bumi nah kalau kita berbicara apakah itu klinik tentunya namanya peredaran bumi bulan matahari itu kan peredarannya kan bentuknya apa namanya polanya kan teratur astronomis itu diakui secara ilmiah ya ya teratur sehingga apa sehingga sehingga kalau ada keteraturan berarti bukan sesuatu yang bersifat paranormal bersifat klinik namun hebatnya ya dengan keteraturan itu dapat dibentuk satu pola kenapa tahun ini misalnya tahun ini ya mengapa dikatakan tahunnya energi yang berhubungan dengan hubungan itu kurang baik ya memang memang itulah yang terjadi jadi filsuk-firsuk lima ribu tahun lalu begitu luar biasanya ya saya sih nggak ada apa-apanya ya saya cuma seorang praktisi ya ya katakan seorang praktisi yang menggunakan ilmu-ilmu yang sudah di di istilahnya sudah disarikan oleh oleh para leluhur kita ya kan kita cuma menggunakan luar biasa nah seperti tahun depan lagi tahun sebelumnya kalau tahun sebelumnya kan unsur apinya kurang baik tapi tahun ini baik sehingga orang penuh dengan semangat tapi tahun ini unsur hubungan tidak baik dan unsur hubungan itu diwakili apa pak hubungan unsur tanah unsur tanah makanya tahun ini banyak terjadi konflik-konflik yang berhubungan dengan pola-pola hubungan yang kurang hati-hati ya itu kalau perjalanan saya mempelajari Feng Shui dan mencoba membuktikan dengan mengaplikasikan ya kalau saya tidak mungkin kalau saya mengatakan 100% itu benar mungkin terlalu ini ya diketahui ya terlalu ini ya 99,9% itu benar adanya nah itu nah kalau kita bicara soal keteraturan berarti ilmu ini adalah ilmu yang bukan bersifat kelenik dan kalau kita memperhatikan lagi ilmu yang bersifat kelenik pasti ilmu yang tidak bisa bertahan lama ya Feng Shui sudah 5.000 tahun berjalan tentunya ilmu ini pasti ilmu yang logik ilmu yang dapat dipertanggungjawabkan dipertanggungjawab dan juga dapat diterima di segala masa saya yakin Feng Shui ini bukan cuma sampai sekarang kalau dunia ini masih ada 5.000 tahun lagi apa 10.000 tahun lagi pasti masih ada Feng Shui ya setuju Pak Li ya jadi beginilah seorang Master Pak Li yang sangat reda hati ya dan dia itu juga selalu menjelaskan kepada kita begitu detail ya sehingga kita lebih memahami sebenarnya ilmu Feng Shui itu seperti apa nah ketika kita sudah punya konsep yang benar tentang ilmu Feng Shui ini mari kita lanjutkan ya jadi kalau misalnya tadi dikatakan tahun ini kan lebih kurang di unsur tanah gitu ya makanya banyak terjadi masalah di hubungan nah bila tahun depan itu ternyata terjadi pergantian berarti hubungan-hubungan yang tidak mungkin dalam tanda petik yang tidak seharusnya itu apakah bisa lebih menurun Pak kasus-kasusnya secara ini kalau dalam arti gini saya bukan lurusnya sedikit jadi tahun ini maksudnya tuh sensitivitas hubungan itu sangat tinggi ya sehingga gesekan-gesekan yang terjadi itu mungkin cuma masalah kecil mungkin meningkatkan perseraian juga ya ya betul nah tahun depan akan berubah pola-pola energi mungkin kalau bila ada berubah maka mungkin akan mempengaruhi ya perubahan tingkat perseraian itu juga menjadi mungkin semakin rendah apakah sudah memungkinkan seperti itu Pak bisa ya oke oke nah dari pengalaman cuma satu hal Bapak Ibu semua manusia itu kan diberi akal akal sepudi akal sehat logika gitu ya kalau kita tahu tahu tahun ini pola hubungan energi bumi yang alam semesta ini mempengaruhi manusia kurang baik harusnya kita lebih bisa berhati-hati lebih hati-hati makanya di sana lah saya merasa ini gunanya Feng Shui tahun depan apa sih yang pengaruh tahun depan itu kreativitas itu mempengaruhi apalagi banyak pemimpin-pemimpin perusahaan termasuk juga kepala-kepala rumah tangga kalau tahun depan tidak bersiap diri itu juga mungkin masalahnya akan kok seakan-akan masalahnya beruntun dan beruntun ya yaitu semua perlu diwaspadai berarti butuh lebih meningkatkan kreativitas ya untuk di tahun depan ya Pak Ali ya kita sama-sama jadi udah punya kisih-kisih nih makasih banyak Pak Li nah dari pengalaman Pak Li sendiri ya setelah selama 20-an tahun menjadi arsitektur ya yang juga menerapkan Feng Shui sebenarnya apa saja sih hal-hal yang terpenting dari pengaruh energi alam semesta ini ya dari sudut pandang Feng Shui itu sendiri hal-hal terpentingnya apa Pak Li? ya kalau dari hal terpenting dalam hubungan dengan profesi saya seperti arsitektur ya adalah kamar tidur hmm kamar tidur gini kalau kalau saya boleh balik bertanya Pak Bu Jenny ya dalam hidup dalam hidup manusia kira-kira tuh apa sih yang paling lama aktivitas aktivitas yang paling penting dalam kehidupan kita coba Bu Jenny tebak malah tidur tidur Pak Li tidur tidur ya tidur kelihatannya sepele ya ketika ada ada apa namanya ada pandang-pandang tertentu yang mengatakan bahwa Tuhan memberkati orang ketika tidur ya iya saya sering dengar tiga hal ini Pak Li yang penting katanya makan tidur buang katanya tiga hal ini paling penting jangan nggak boleh ada yang kurang salah satunya bisa nggak jadi harmonis hidupnya ya jadi kita bicara tentang tidur dulu ya sekarang oke silahkan Pak Li oke tidur itu penting ya kenapa tidur itu penting karena kualitas tidur yang baik itu akan mempengaruhi lebih dari 50% kehidupan kita tidur itu berhubungan dengan apa bukan cuma jam tidur tapi yang penting itu kualitas tidur banyak orang yang yang tidurnya cukup jam tidurnya cukup dalam arti sehari mungkin tidur udah sampai 11-12 jam ya ya tapi badan kok masih tetap tetap tidak waktu bangun terasanya masih kurang segar gitu ya nah tapi ada orang ada pribadi-pribadi tertentu ya tidurnya 5 jam tapi badan itu segar dan seharian itu energinya full nah kenapa itu bisa terjadi ya salah satu salah satu pengalaman saya sebagai arsitek ya khususnya berhubungan dengan dengan kualitas kehidupan bahwa taman tidur itu memegang peranan yang sangat penting nah penjelasan logitnya bagaimana begini Bapak Ibu Bu Jenny kalau kondisi kita sedang sadar ya maksudnya kita sadar gitu ya nah kalau misalnya kita misalnya ketempel sama satu benda yang anggapnya mos ini ya mos ini panasnya kita ketempel gitu ya otomatis tangan kita kan akan reflect menjauh gitu ya nah namun apa yang terjadi eh demikian juga ketika kita berhadapan dengan energi sekeliling kita ya yang enggak kelihatan ya Tuhan itu luar biasa memberikan kita auto-pilot auto-defensive auto-segala sesuatu untuk menangkis hal-hal yang mungkin sekelilingnya eh hal yang kurang baik misalnya kalau secara indera penciuman kan mungkin ada bawa-bawa busuk ya kemudian kalau dikulitkan panca indera kita tuh kalau yang peka bisa menangkap wah sekeliling kita tuh energinya kurang baik dan lain-lain ya nah itu tergantung kepekaan kita masing-masing nah kita bicara yang yang lebih real bukan bicara yang yang apa namanya yang yang kepekaan yang tinggi kita bicara pekaan yang biasa yang sehari-hari misalnya ada kita tersentuh oleh satu benda yang panas otomatis kan kita akan menjauhkan tangan kita ya benar refleks refleks betul ketika kita tidur ketika kita tidur ya kalau kenapa saya katakan kualitas tidur sangat penting energi kamar tidur sangat penting karena kita hampir 100% menerima energi apapun yang ada di kamar kita baik itu energi yang selaras dengan kehidupan kita ataupun tidak ya Bu Jenny dan Bapak Ibu sebetulnya pertanyaannya gampang ini pertanyaan biasanya pertanyaan pada saya bagaimana kita tahu energi yang baik atau tidak di kamar kita ya itu sebenarnya pertanyaan lanjutan saya ya kalau kita tidur sering muter-muter ya kan kita kalau tidur posisinya pasti kepala di headboard ya ya nah namun coba perhatikan nanti Bu Jenny Bapak Ibu coba besok pagi perhatikan ketika bangun tidur ya posisi kepala kakinya dimana ya hampir selalu ada yang dari di atas ranjang ada yang sudah turun ke ranjang Pak hampir selalu hampir selalu terjadi ya ya soalnya saya sering banget dianggap punya kelebihan paranormal atau gimana karena saya biasanya sering bisa mempredisikan misalnya saya diundang klien dalam paskap sebagai konsultan Feng Shui ya diminta untuk audit audit apa audit rumah atau kamar ya nah saya ngambil contoh aja ya bukan hasil audit yang di tempat lain saya ambil dari hubungan saya dengan anak saya yang paling kecil ya saya dan anak saya paling kecil itu pora ritingnya itu beda pora riti adalah bahwa manusia ada seperti jarum kompas kita punya arah-ara yang 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 katakanlah selaras dengan dengan kutub makhluk kita antara manusia dan alam semesta itu manusia itu kayak jarum kompas itu yang seperti dikatakan kelompok barat dengan kelompok timur pak yang dihitung dari angka kuanya jadi kalau yang sesama anggota kelompok timur itu selaras gitu yang kelompok barat selaras sama perpaduan sionya mungkin seperti itu ya kalau itu hubungannya antara manusia tadi saya berbicara hubungan seseorang dengan alam semesta oke jadi kita ini seperti jarum kompas kalau kita tidur muter-muter gitu kan muter-muter itu itu kayak kayak jarum kompas yang yang belum pada kondisi utara dan selatan ya kan kalau jarum kompas kan selalu kembali ke utara yang selatan ya nah manusia ini ada arah-arah tertentu yang 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 apa namanya yang memang cocok gitu loh nah saya kalau anak saya memakai meja kerja saya ini ya kan saya dulu kalau kalau sebelum mengendal Feng Shui ya mungkin saya akan marah gitu loh kok kalau habis dipakai itu mesti agak berputar ke kanan gitu ya ya kan ya karena anak saya ini yang paling kecil ini kayaknya tanpa sengaja ya kan pakai main game itu bagian kanan dorong-dorong-dorong ya tapi karena saya tahu kalau poraditi anak saya itu memang harus hadap ke sana saya bisa memaklumi ketika saya kembali memakai apa meja kerja saya saya mau gak mau saya harus bertuling kembali gitu ya nah itu poraditi ada juga ketika saya diminta untuk audit Feng Shui ya tadi saya katakan ya kan ada AI-AI yang tanya ada AI-AI yang saya tanya saya tanya gini loh I bener gak AI kalau tidur ya bangun tidurnya AI bisa putar kurang lebih 90 derajat AI-nya kaget gitu loh dia bilang anda ini ya paranormal ya katanya gitu ya sebetulnya itu kan ada hitungannya ya ada hitungannya nah kalau kita tidak tahu hitungannya kita harus tahu kita bisa mungkin menyesuaikan dengan arah bangun tidur kita kalau tahu hitungan tidak mungkin kita bisa langsung berarti ceritanya tubuh kita ini bisa sendiri ya secara alami condong ya untuk mengikuti polarity kita yang selaras tadi ya sesuai dengan betul sekali ya karena manusia itu sebetulnya diberikan autopilot untuk kemana kita harus melangkah ya kan kemana kita harus pergi sebetulnya sudah ada sudah ada patrunnya cuma memang kadang manusia kan diberikan kurang sensitif ya 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 itu yang yang menurut saya membuat saya makin hari makin menyukai karena hampir semua yang 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 teori-teori yang ada ya kan saya coba buktikan satu yang lebih satu dan saya sendiri kaget ini ilmu apa sih kok ya luar biasa gitu ya 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 gitu ya oh jadi penasaran nih kita-kita semakin seru nih Pak Li jadi kalau tadi kita cerita tentang tidur berarti hubungannya dengan kamar tidur dong ya Pak Li ya nah sementara kan sekarang saya melihat ya untuk kepraktisan itu banyak sekali di dalam kamar tidur itu diletakkan ada kamar mandi ya atau toilet di dalam kamar tidur kemudian juga ada banyak peralatan elektronik di dalam kamar ya jadi ada home theater dan sebagainya nah sebenarnya itu baik enggak Pak secara perspektif pengsoy untuk keharmonisan rumah tangga ya kalau kita bicara apa namanya energi Feng Shui ya kita bicara seumur ya sebelum masuk ke keharmonisan rumah tangga bahwa kita harus memberikan ruang ruang untuk energinya mengalir dan apalagi di posisi di kamar ya kan barang-barang yang yang tidak seharusnya ya kan sebetulnya yang tidak berhubungan dengan tidur ya kan sebetulnya jangan taruh di di dalam kamar makanya desain-desain saya ya kan saya selalu bertanya kepada klien saya oh Bapak Ibu di kamar Bapak Ibu butuh CV enggak gitu ya apa cukup di ruang tengah karena menurut saya kalau di ruang tengah ditempatkan TV atau atau hal-hal lain ya atau sekarang mungkin TV udah gak populer ya atau hal-hal lain yang bisa menjadi tempat interaksi antar anggota keluarga mungkin jangan di kamar tidur gitu ya nah kemudian kalau kalau sebaiknya TV itu jangan di 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 depan ranjang iya di depan ranjang iya kalau TV itu taruh di pinggir agak pinggir dan di pinggir itu ya diberi coffee table ya boleh ya kalau standarnya hotel mungkin kayak junior suit room atau suit room ya dimana ada ada sofa kecil tapi di kamar itu sebetulnya eh jangan terlalu dibawa barang-barang atau peraratan atau kegiatan yang tidak berhubungan dengan tidur kan sekarang juga lagi ngetren ya ada kantor kecil di kamar gitu ya kalau menurut saya sih ya lebih baik kita hindari ya gitu ya apalagi sejak work from home ini Pak Li jadinya kamar itu jadi berfungsi ganda ya jadi kamar merangkap kantor tempat tidur merangkap meja kerja ya ya oke lah pada saat-saat tertentu oke tapi coba aja kita bisa menilai kok kualitas tidur kita bagaimana dengan kita membawa aktivitas lain masuk ke kamar tidur ya alangkah baiknya misalnya kamarnya banyak kan ya satu kamar dikosongkan 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 untuk untuk apa namanya untuk kerja atau di sebelahnya ada kamar ya diberi connecting room ya connecting door gitu loh ya jadi kita kalau agak dijauhkan dari ranjang tapi agak ke sudut boleh Pak Li nah kita kalau berbicara boleh atau tidak di Feng Shui itu sebetulnya kalau saya boleh katakan semuanya boleh ya kan tidak ada patrun yang ini tidak ada patrun yang baku karena kenapa Feng Shui itu kan lebih bersifat pribadi mungkin orang-orang tertentu energinya tidak akan terlalu pengaruhi karena energi manusianya besar namun kalau ada orang-orang tertentu energi manusia kan kecil sehingga energi-energi lain gampang pengaruhinya nah itu bukan berarti energi yang kecil itu lebih kurang baik dibanding anda yang besar sama saja sih cuma kita harus mensikapi ya yang terbaik bagi kita seperti apa begitu ya nah kalau sekarang bagi cewek-cewek ini kan seringnya mau merias diri kalau cermin itu Pak aku dengarnya kalau di depan ranjang itu bisa mengundang pil atau wil gitu ya bener gak Pak ya cermin itu kan bersifat menggandakan energi ya sebetulnya tidak ada literatur resmi yang mengatakan begitu ya tapi kalau saya pribadi ya kan kalau memang akibatnya kurang baik ya mending kita geser saja ya tapi sebetulnya tapi kalau mau buktikan silahkan gak berarti Pak kalau kalau melakukan kurang baik kan kenapa kita kita lakukan gitu loh masih ngotot ya mau nyoba ya kan mungkin bisa taruh di samping ranjang gitu kan yang yang pantulan cerminnya tidak langsung harus hati-hati itu bukan bicara soal cermin saja ya sifat cermin itu kan bukan cuma cermin yang buat buat apa namanya berhias ya tapi TV juga ya kan kalau sekarang mungkin kalau TV LCD ya kan LED cenderung agak ya agak doff ya ya kalau dulu kan yang kilat gitu ya yang bisa kita bisa ya saya pribadi dulu ada TV di depan ranjang saya tapi ya mau gak mau setiap waktu itu saya tutup gitu ya ditutup dengan kain gitu ya tapi kalau misalnya pengolahan desainnya bisa lebih baik dari awal itu bisa dikasih di samping atau gimana ya kan sebenarnya kadang-kadang secara ilmiahnya kita berpikir ya kalaupun tidak menghadirkan pil atau wil tapi menghadirkan rasa ngeri juga itu Pak Li kita tiba-tiba waktu bangun kita lihat ih kok ada bayangan padahal bayangan kita sendiri kan jadi kita dikejutkan gitu ya terkejut dengan dinik kita yang yang baru-baru gitu ya lalu Pak Li kalau misalnya di dalam kamar kan pasti ada lemari ya lemari yang mungkin ada berisi pakaian atau berisi perhiasan apapun lah yang disimpan uang di dalam lemari itu konon katanya lemari itu tidak boleh langsung menghadap ke jendela ya katanya bisa kayaknya bocor gitu bisa laucai gitu bener gak Pak Li? iya itu lebih baik lebih baiknya kepada filsafat ya pasafat gitu ya bahwa sesuatu harus ditutup harus di apa nah kalau kita berbicara soal kayak gini kan kalau zaman dulu ya kan zaman dulu kan jendela kan hadap ke tetangga ya kan kalau kita buka jendela ya kan misalnya rumahnya tanpa pagar dan lain-lain ya menghadap keluar ya kita buka kan orang yang lewat bisa tahu oh di lemarinya ini ada ABC di EFG iya 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 nah inilah orang Asia itu biasa kalau menjelaskan sesuatu kalau dijelaskan secara logika itu kadang-kadang lebih sulit diterima daripada kita pakai pendekatan agak menakut-nakutkan oh oh gitu ya menurut saya di dalam kamar ya kan lemari pakai segala ya kan simpanlah kira-kira barang yang terpakai ya karena kalau misalnya pakaiannya banyak sekali gitu ya sampai 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 apa namanya masih masih 36 pintu apa gimana tidak posisinya di kamar tapi disini buat sebuah kayak walk-in closet gitu ya khusus khusus tapi tidak berhubungan sama kamar harus keluar keluar lagi kanw bagaimana juga kalau menurut saya Bu 당ang kalau ibu Ibu Para Wanita kan biasa kalau pakaian pesta pakaian-pakaian berbagian itu kan kan nggak mungkin pakai lebih dari dua kali atau tiga kali ya kalau memang nggak mungkin kenapa habis itu kenapa nggak dimaksudnya dikeluarkan dari rumah saja gitu loh yang ��ак & ya buat apa gitu wah Ternyata penumpukan-penumpukan seperti itu Juga mempengaruhi energi ya Pak Karena flow-nya jadi terlalu padat Betul Barang-barang yang tidak terpakai Itu akan menciptakan energi yin Energi yin itu energi yang dingin Tidak cocok dengan kita Orang hidup yang energi yang Makanya kenapa Terasanya tidak enak Kadang-kadang mungkin karena terlalu banyak Barang-barang yang tidak terpakai Di sekitar kita Khususnya di dalam kamar tidur Saya pribadi Semasa pandemi Dua tahun lalu Berapa lama sekali Saya biasanya mesti Clean out Membersihkan lemari Karena kita kan Beli pakaian beli-beli aja Hasil penelitian Mengatakan bahwa Pria-pria saya ngomong Apapak-apak pria Itu biasanya Paling banyak Itu memakai Baju yang disenangi Dari lemari Itu maksimal 8 jenis 8 jenis Jadi saya pernah Mengeluarkan Semua pakaian saya Dari lemari saya Sampai jenis Saya bingung Saya cuma pilih 8 Ya kan Lainnya saya sudah Nggak tahu Wah ini seperti konsepnya Konmari Konmari Ini Membenahi Untuk ini ya Psikologis yang lebih Lebih ini lagi Supaya kehidupannya itu Lebih nyaman Tenang Damai Dan sepertinya Hal-hal di dalam hati ini Juga ikut dibuang Bagi yang tidak diperlukan Bisa juga Bagi saya lebih simpel Soalnya kalau kita 50 pilihan Dengan 8 pilihan Ya walaupun Dari 50 pilihan Selalu pilih Yang itu-itu saja Tapi 50 pilihan Daripada 8 pilihan Saya cuma pilih itu Bagi saya Itu-itu dibikin Simple saja Lebih enak Iya Luar biasa Pak Li Kita nanti besok Benah-benah ya Semuanya Saya juga mau benah deh Kamar saya Oke Lalu nih Pak Kalau misalnya Kita cerita tentang kamar Kan ada pintunya tuh Kalau pintu kamar itu Menghadap ke tangga Yang naik Ini tangga naik Terus pas Di depan ini Sudah ada pintu kamar Gimana tuh Pak Katanya energinya Terlalu kuat ya Bisa Mengakibatkan Orang yang tidur-tidur Di dalam ini Bisa sakit-sakitan Atau bagaimana Atau tidak harmonis Atau gimana Ya Kembali lagi Bu Jenny Saya ngomong Feng Shui itu Sesuatu yang bersifat Personal Nah Kalau kita melihat Perkembangan Zaman Secara general Ya Kalau dulu kan Satu rumah itu Bisa dipakai Beberapa keluarga Ya Mungkin Orang tua Dengan anaknya Yang jumlahnya Lima atau enam Semua sudah menikah Dan masih pakai Satu rumah Sehingga Seakan-akan itu Seakan-akan itu Ada Gedung Banyak rumah tangga Di dalam Ya Betul Kalau sekarang Kalau sekarang Kalau sekarang Boleh dikatakan Rumah kan Lebih banyak Dipakai Single Single family Jadi satu keluarga Itu bisa Itu bisa Memang Lahan yang Sudah semakin Mahal Ya Kalau Mau yang besar Harus jauh dari perkotaan Sehingga Untuk aktivitas di kota Kita membutuhkan Waktu yang lebih lama Ya itu kan Satu pilihan Sehingga Sehingga kita kenapa Memili rumah-rumah di perkotaan Nah Kalau kita berbicara Soal energi Yang mengganggu Seperti tangga itu Intinya sebetulnya adalah Seberapa banyak aktivitas Jadi bukan tangganya Oh gitu Seberapa banyak orang Yang lalu-lalang Untuk mengantarkan Energi itu ya Intinya seperti itu Kalau misalnya rumah itu Cuma isinya Keluarga inti Empat orang Dan cuma anak Misalnya kamar di atas semua Satu kamar di atas semua Itu malah lalu-lalu Karena energi Enggak seberapa Makanya Kita harus benar-benar Arif Di sana Dan menerapkan Suatu Konsep Feng Shui Ya kan Konsep Feng Shui itu Kalau Masalah Akumulasi energi Yang bukan Barangnya Yang Menyebabkan Akumulasi energi Tetapi Aktivitas Atau flow Manusianya Oh iya Aktivitas energi Ya Wah Ini Benar-benar Membuka perspektif kita Pak Li Kalau enggak Kita itu Jadinya Kayak Ini bias gitu ya Dan kita itu Jadi punya pikiran yang Macem-macem gitu Nah Kalau ada apa-apa Kita salahkan tangganya Terus kita pasang lampu lah Pasang pintu Pintu tangga lah Dan lain sebagainya lah Ya Ternyata Begitu ya Rahasianya Dan akhirnya tidak Mengelesaikan masalah Iya Karena rumah ada di ruwet Biasanya Dan harus hati-hati Ketika kita merasa Bahwa kita untuk Mengelesaikan Satu yang tidak baik Kita pasang Lampu Ya kan Ada kemungkinan Malah melipat Gandakan yang Tidak baik Oh gitu ya Oh Harus hati-hati Iya Iya Karena lampu itu Bisa bersifatnya Untuk membakar Bisa juga Untuk melipatkan Tergantung Tergantung Posisi lampunya Itu dipasang Dimana Ya Kalau lampu itu Misalnya Hal yang kita Dianggap baik Itu posisinya Di selatan Kemudian kita Pasang lampu Nah Semakin kuat ya Semakin kuat Tapi kalau Tidak baik kita Anggapnya Di utara Seperti lampu Itu mungkin Akan meredam Yang kurang baik Namun hati-hati Juga mengorbankan Keseimbangan lain Ya Unsur airnya Karena Oh Karena harus disesuaikan juga Dengan unsur air di utara Atau api di selatan Ya Pak Li Ya Betul Ya Yang saling menguatkan Atau yang saling melemahkan itu ya Oh Ya Gini loh Bu Jenny dan Bapak Ibu semua Kadang-kadang kita itu Menerapkan Tip Feng Shui Tidak tepat Tidak tepat Dalam arti gini Misalnya Bu Jenny Sedang konsultasi dengan saya Menjelaskan tentang A, B, C, D, F, G Posisi rumahnya Hadap kemana Dan lain-lain Kemudian saya ngomong Bu Jenny Ini yang sebelah kiri Ya kan Kasih aja Misalnya batu apa gitu Untuk menyebabkan Meninggalkan energinya Ada sebelah kita yang dengar gitu kan Tapi buat dengar Dia ikut Oh ternyata Bu Jenny bisa berhasil Karena Pak Li bilang Pak Sautin bilang Ini harus kasih Dia ikut Wah ternyata Lah kok malah diterapkan Ya kan Ternyata tuh efeknya tidak baik Karena memang Kondisinya tidak Harus hati-hati Iya Kondisi per orang itu Sebenarnya Feng Shui ini diterapkan Secara personal ya Iya Jadi harus melalui Konsituasi yang lebih Teliti lagi gitu Untuk melihat ya Bagaimana flow energy Kita masing-masing Ya makanya Kalau yang malam ini Yang kita bahas itu Mungkin secara generalnya aja Jadi bagi nanti Yang mau berkonsultasi Secara pribadi Bisa hubungi Pak Li ya Melalui IG Ya di IG Di Saojin ya Oke Nah begini ya Pak Li Jadi tadi kalau ceritanya Tentang pintu kamar juga ini Kalau ini pintu kamar Terus di kanan Di kiri juga ada pintu kamar Gitu Jadi kan saling berhadapan-hadapan ini Pintu dengan pintu kamar Dan di sini juga ada Satu pintu lagi Nah itu bagaimana Secara perspektif Feng Shui Secara general itu Dengarnya bisa membuat Banyak pertengkaran ya Di dalam rumah tangga Apakah penyakit? Kalau dijelaskan secara Sebagai seorang profi arsitek Ya Itu berarti ada Namanya Flow yang Apa Creshing ya Jadi terjadi Flow yang creshing Apa Cres gitu loh Cres gitu loh Nah Memang itu kurang banyak Tapi kalau dijelaskan secara energi Kembali lagi Seberapa Tingkatan Tingkatannya Apa namanya Tintunya dibuka Tintasnya gitu Ya Seberapa sering ya Oh Tapi menurut saya Itu lebih berbahaya Tabrakan antar orangnya Kalau tidak hati-hati Oh Gitu ya Kalau Misalnya Keluar Sebulu-bulu gitu ya Sebenarnya Efek dari Keselaran Stand Feng Shui itu Ya itu Untuk menghindari ya Yang begitu-begituan Yang supaya lebih nyaman Ya Supaya flownya itu Lebih lancar Ya Makanya di dalam Heran Di dalam Di dalam bangunan Ya Kalau Paling ideal itu Memang dari awal Ditata Feng Shui-nya Posisinya japur dimana Kamar tidurnya Buat si A dimana Buat si B dimana Ya kan Ya Posisinya Ranjang harus dimana Atau ditata dengan baik Walaupun Gini loh Gambar besarnya Sebetulnya bukan cuma itu Maksudnya bukan cuma pintu Hadap ke pintu Gambar besarnya bukan itu Tapi lebih kepada Penataan si kamar Si A ini harus dimana B dimana Panjang dimana Nah kalau itu yang ditata Hal kecil Ya kayak posisi pintu Mungkin masalahnya Apa namanya Tempatnya sudah gak ada ya Lokasinya Apa namanya Tanahnya memang Sudah terlalu Sempit lah ya Mungkin sudah segitu Luas tanahnya Mungkin Kita bisa memilih Mana yang paling penting Mungkin bisa diatasi ya Pak Li Dengarnya pakai pasang ini Pasang Feng Ling Ya Kembali lagi Pakai Feng Ling juga Hacati Jangan sampai kita Melihatan Ada Feng Ling yang katanya Jumlahnya Ganjil Sama genap Beda lagi ya Oh Feng Ling itu Lebih Sebetulnya Kalau mau Mau bicara Feng Ling Ya kan Feng Ling itu bukan Bukan dibedakan Kalau pengaruh Feng Lingnya loh ya Bukan sugestinya ya Kalau angka itu Sebetulnya Pak Feng Shui sugesti Jadi sebetulnya itu lebih banyak Dari sugesti kita aja Nyaman atau tidak Tapi sebetulnya energi Yang gak pengatau banyak Tapi kalau bicara Feng Shui Feng Ling Ya kan sebetulnya Yang hati-hati yang benar Dua kelompok Feng Ling yang padat Sama Feng Ling yang pipa Ya kan ada yang pipa Tengahnya kosong Ya Itu lebih pengaruh Daripada jumlah Gimana tuh Pak Li Yang mana yang bagus tuh Ya tergantung Kalau yang Yang sifatnya Untuk Memecah energi Yang kurang baik Kita bisa pakai Feng Ling yang padat Ya padat Tapi kalau untuk Membuat energi Lebih banyak Itu lebih Meluas lagi Kita pakai Feng Ling Yang dalamnya kosong Itu bumbunya Beda Nah banyak yang Yang tidak tahu Tentang pemakaian Feng Ling Seperti ini Cuma kadang asal-asalan Dipasang Feng Ling Ya saya terbalik Tau Pak Oh gitu Ya kalau jumlahnya Mau 8 atau 9 Itu menurut saya Lebih kepada Angka-angka sugesti Makin banyak Anginnya makin besar Makin banter suaranya Ya tapi hati-hati Kadang-kadang Enggak semua orang Bisa menerima suara Feng Ling itu Kadang-kadang Mungkin kalau Bagi Bu Jenny Bagi saya Feng Ling itu suaranya indah Ada yang Suaranya itu Reseh ya Sakit telinga Dengernya Menakutkan katanya Iya 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 benar Horol yang ada Feng Lingnya gitu ya Terlalu banyak nonton Iya Oke Lalu kalau tadi Udah cerita pintu Kita cerita rancang Pak Li Kan jadi Kalau yang rancang itu Mungkin kalau yang Satu orang Yang tidur di rancang Oke kita sesuaikan lah Dengan Unsur dari Orang tersebut Kalau dua orang nih Misalnya suami istri itu Nah satu itu Perlunya hadap Ke timur Satu itu perlunya Hadap ke barat Nah ikut Siapa nih Pak Li Iya Kembali lagi Dalam dunia Feng Shui Tidak ada yang seratus persen Tidak ada yang seratus Harus kompromi Kompromi dimana Kompromi di pintu depan Oh Di pintu depan ya Pintu depan kamar Atau pintu depan rumah Pintu depan rumah Jadi Kalau kita bicara soal Energi rumah Yang paling Mengaruh itu Ada yang pertama itu Adalah Posisi Pintu Enggak posisi Headboard yang pertama Oh headboard dulu ya 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 karena itu Kita tidur Kita banyak menerima Energi yang kita Tidak sadari Yang kedua Adalah pintu depan Ya Nah Yang ketiga Baru Dapur Oh ya Ya Dapur itu Sangat penting Karena dapur itu Kenapa dapur sangat penting Bukan dapurnya Tapi di dapur itu Ada dua unsur Yang sangat bertentangan Yang kita harus Taruh hati-hati Dapur itu Ada unsur api Ada unsur air Nah kalau kita Taruh intala Nah itu Itu biasanya Energi Itu mempunyai Satu rumah Nah kalau Kembali ke pertanyaannya Bu Jadi Bagaimana Kalau suaminya Kepalanya Di utara Istrinya Harus ke Ke apa namanya Ke selatan Ke bawah Satu ke timur Tapi komprominya Kita lihat dulu Yang kerja siapa Gitu kan Yang kerja Misalnya suami Mau gak mau Pindah depannya Dikasih ke suami Dikasihkan ke istri Nah Ya kan Kau dua-dua Gak mau ngalah Ya udah Bikin dua Dibagi dua Bisa rancang Tumpah Gak banyak Tapi itu kan Enggak 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 Mending Dua pintunya Gitu Dua pintunya Iya kan Atau Kalau mau kompromi Pokoknya Tidurannya Gantian aja Senin Selasa Kamis Gitu ya Selasa Kamis Sabtu Di utara Iya Senin Rabu Jumat Di selatan Gitu ya Pak Li Dilihat ini Dari Dari kedua pasangan Yang paling lemah Yang mana Jadi kita ada Hukum yang lemah Itu ya Supaya dia lebih Ya Namanya Udah pasangan Itu kan Kita harus saling support Jadi tidak bisa Egois lagi Ya Tapi sekalian Saya juga Kembali ke arah Yang lain Memang Memang ini Pertanyaan yang Yang apa namanya Yang sering kepada saya Gitu kan Ya kan Dikatakan Suami istri Bisa rancakkan Juga kurang baik Ya kan Dia mau gak mau Ya harus kompromi Gitu ya Ya kalau menurut saya sih Cinta itu mengalahkan Semuanya Bu Jenny Wow Romantis sekali Pak Li Ya Cinta itu Mengalahkan semuanya Ya Walaupun Walaupun Energi sekitar kita Kurang baik Tapi kalau ada cinta Ya saya kira Energinya itu Akan Energi kasih itu Sangat tinggi ya Frekuensinya ya Jadi itu akan Betul Frekuensi Ambitudo-nya itu Luar biasa Energi alam aja Kala loh Pak Yang ini Wow Berarti ini Kita ini Kalau mau ngikut Feng Shui Tapi kita juga Harus paham Tentang energi itu ya Karena itu Mau bagaimanapun Juga Kalau energi kita Negatif di rumah Mau sebaik apa Feng Shui kita Itu juga Percuma ya Pak Li Betul 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 sekali Jadi itu harus Ada keseimbangan Tapi menurut saya Gini Bu Jadi Orang-orang yang Mau hidup dengan Apa namanya Selaras dengan Ilmu Feng Shui Energi Feng Shui Biasanya kehidupannya Energi pribadinya Juga baik Biasanya Karena mendukung ya Di alam itu Mendukung ke dia juga Betul 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 sekali Berarti ini Ada saling Ketergantungan ya Mungkin saja Di sisi kita Sebagai manusia Kita kurang bisa Meningkatkan Energi positif kita Itu bisa dibantu Dengan Feng Shui Yang ada di Rumah kita Misalnya Feng Shui Rumah yang sudah baik Itu mungkin akan Mendukung ya Sehingga Yang jadi penghuni rumah Juga punya energi Yang lebih baik lagi Dan sebaliknya itu Nah itu kan sama juga Dengan ini kan Lingkaran setan ya Jadi sama juga Dengan telur Atau ayam dulu ya Nah kalau kualitas Tidur tidak baik Ya kan Kualitas kehidupan kita Tidak baik Kemudian kualitas kehidupan kita Tidak baik Tidur juga tidak Ya tidur juga tidak Ya Lingkaran setan Ya Maka mau diputuskan Dimana Kalau saya ketemu Kasus-kasus gini ya Saya putus Pokoknya Aranya harus benar dulu Sesuaikan dengan Disesuaikan dengan Unsur seseorang itu Dari kuahnya ya Pak ya Dari ini Ya dari Dari kuah Dari hitungan-hitungan Pribadi Juga Juga itu yang penting Ya Gitu ya Kuah itu kan juga Berbicara soal arah ya Nah tapi kuah itu juga Berbicara Maksudnya Kuah itu kan ada Ada terbagi atas dua Dua kutub Kutub barat Yang kutub timur Nah kutub barat Kutub barat Sendiri kan itu Arah-arahnya kan Kayak barat Timur laut Timur Abarada laut Kalau yang timur itu Utara, selatan, tenggara Nah itu memang harus kombinasi Kombinasi yang baik Yang bagaimana Lalu berarti yang disini Patokannya headboardnya Atau arah tidur kepala kita Pak Kalau headboard ranjangnya aja Atau arah tidur kita Berarti boleh dong Kalau headboardnya itu Udah disesuaikan Ke suami punya Arah misalnya Terus Sebagai istri kita Tidurnya beda Arah ke arah kita Boleh gitu ya Kalau 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 mau tidur Ke arah yang beda Itu kan Udah masalah konsensus ya Konsensus Suami dan istri Ya kan Jadi kebaikan Saya Dan kebaikan Saya sana juga Ya kan Jadi kaki saya Juga malamu Kalau menurut saya Suami dan istri Kalau cintanya Bagus Ya kan Energi cinta Kasihnya bagus Itu bagus Oh ya Gak apa-apa lah ya Ikut ke arah Cinta juga bagus Bu Jenny Master fancy Gak dibutuhkan Tapi sebaiknya Kalau gitu Berarti waktu mau nikah Itu cari aja Yang kelompoknya sama ya Pak Li Biar gak ribet ya Gak juga ya Gak saling melengkapi Atau saling melengkapi Atau Lebih harmonis gitu Nah Kalau itu kan Berhubungan dengan Pola hubungan Ya kan Kalau yang Yang Arahnya sama Ya Semua sama Ya kan Mungkin Rasa nyaman itu Enak gitu loh Tapi kembali lagi Itu nanti Lama-lama akan Monoton gitu loh Iya kan Nah itu Itu semua harus Dimanajakan Menurut saya sih Yang berbeda juga Bukan berarti Kadang indah ya Ya Yang berbeda juga Ya energi Kalau berbeda malah Kalau bisa disinergi Powernya malah Lebih luar biasa Di sinergi ya Yang sama Ya kan Kita saling mengisi Yang kurang gitu loh Ya 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 Cuma kadang bingung Ini Arah-rah Oke Oke Pak Li Jadi terus gini Kalau tadi Tentang kamar Berarti udah kelar Belum ini Kita bahas Tentang ranjang Terus Bahas tentang Itu udah ya Udah kelar ya 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 Yang penting Energi kamar itu Ya kita harus Ciptakan Kemudian kalau Di kamar itu Ada WC Kamar mandi Nah Ini yang harus Diperhatikan Jadi WC itu kan Seperti dapur Memasak ya Jadi ada proses Memisahkan Yang baik Dengan yang tidak Yang bersih Dengan yang kotor Ya kan Kalau memasak itu kan Makanan yang kita sajikan Dikatakan makanan Sudah bersih Kotorannya lari kemana Kotorannya lari Bentuk asap Dan lain-lain Kalau mandi Ya kan Air mandinya kan Sebagai air kotor Ya kemudian Uapnya juga kotor Nah Kembali lagi Kamar tidur Harus bersirkulasi Yang baik Ya bersirkulasi Yang baik Kita harus perhatikan Ini pola angin Pola anginnya Rumah ini ada kemana Pola anginnya Dari mana Nah Itu Itu banyak hal Sebetulnya Ada kamar-kamar tertentu Yang gak perlu Dikasih esos Ada kamar-kamar tertentu Yang perlu Dikasih esos Ya kan Yang tidak perlu Kalau kita kasih esos kan Energi listriknya Terbuang percuma Nah itu sebetulnya Ya salah satu tugas saya Bagi arsitek Kalau buat desain Kadang-kadang banyak Kalian yang mengusulkan Pak Ini gak dikasih esos Gak usah pak Ini kamarnya Kamar mandinya Sirkulasinya sudah baik Dan Udaranya dari kamar itu Minim yang masuk ke kamar Karena pola anginnya Mungkin dari pintu ke belakang Karena Perlawanan Ya Intinya pokoknya Sirkulasi udaranya Memang harus Kalau memang dibutuhkan esos fan Ya kita harus kasih apa lagi Untuk kamar-kamar Yang tidak ada Istilahnya Jendela ya Nah itu Lalu katanya Untuk Monsinyalir Supaya Kesannya itu Supaya Menandakan Ini kamar mandi Tapi dianggap Tidak ada kamar mandi Di kamar Itu pintu kamar mandinya Dipasang Cermin pak Dipasang kaca gitu Supaya untuk Gini Itu benar gak pak Saya harus Selesaikan mengatakan Itu pendekatannya Sangat salah Ya Alam itu Tidak bisa direkayasa Tidak bisa Dihilangkan Dengan cara Seperti itu ya Alam Bahkan lift Yang Tanpa Angka 4 Alam akan Mengangkap Lantai 5 Itu angka 4 Oh Karena Ya karena manusia ini Manusia kan mungkin berpikir Bisa merekayasa alam Ya ya Bisa menipu alam ya Tapi gak bisa Konyol menurut saya Itu Itu Hal yang Terlalu konyol Dan Kehidupan Kehidupan kita tuh Semua ada sisinya Angka 1 tuh Ada sisi baik buruknya Angka 2 Ada sisi baik buruknya Angka 3 Angka 4 Angka 5 Duga baik Angka 4 tuh Sisi baiknya tuh Mapan loh Itu angka Mapan Kemapanan tuh Energi yang dibawa Angka 4 tuh Kemapanan Ya Karena Seperti Mungkin Seperti karena Ada 4 kaki Di meja ya Jadi dianggap Lebih mapan ya Oh Nah Angka 8 ya Kita anggap sebagai Angka yang baik ya Tapi itu Angka stress Ya Sebetulnya Angka 8 itu Ada angka Dimana kita Tidak Tidak bisa keluar Dari Dari lingkaran itu Tangka 8 Kita puter-puter Terus gitu Iya Iya Semua Semua di dunia ini Kalau kita mau Lihat Perfektif Nanti ada dualitasnya ya Ya Setelah ada In dan yang Ada sisi Kurangnya Ada sisi Tidak ada Tidak ada yang Satu sisi Saja Selalu Wah Ini benar-benar Menarik loh Pak Li ya Saya juga Sangat tertarik Sekali dengarnya Ya Jadi tambah Ngerti deh Lalu Kalau begitu Berarti Intinya adalah Flow Pertukaran udara Itu sendiri ya Jadi Pertukaran energi Pertukaran udara Itu yang perlu Diperhatikan Jadi Kamarnya itu Kalau rapi Tidak sumpah Tidak banyak Barang-barang Tidak terpakai Itu akan lebih baik lagi Membuat daur Daur ulang ya Terus Dalam udara itu Lebih baik lagi Ya Oke Nah Kalau begitu Tadi Dengan Dengan Tata Feng Shui Yang baik Salah satu Indikatornya adalah Rumah itu Sekulasi udaranya Pasti Sekulasi udaranya Baik Mataharinya Juga baik Ya Tapi kalau Mengatakan Feng Shui sudah baik Tapi kita masuk Kondisi itu Kita jangan katakan Berbaca lah Berbaca kan memang Butuh lumen yang Tertentu ya Buat kita berjalan aja Sudah kayak gelap Nah Itu pasti Tidak Feng Shui Tapi Nah Ini menarik Pak Li Jadi ini Kalau kita mau beli rumah Ya kan Kita kan belum Belum Ini Belum Misalnya kita menata Mau rumah ini Mau dibagaimanain Tapi kita mau Tes energi rumah ini Gimana Baik atau enggak Cocok enggak Begitu kita masuk Di depan rumah itu Kita buka pintunya Kita melangkah masuk Kira-kira Hal apa Pak Yang perlu kita perhatikan Dari rumah ini Supaya kita tahu loh Oh ini rumah ini Cocok nih Fungsinya bagus Boleh dibeli Ya Kembali lagi Ada dua sisi Kalau dari sisi bangunannya Pasti Silkulasi udaranya baik Kita masuk ke dalam Ya kita bisa merasakan Udaranya tuh Bisa bernafas lega ya Nah segar Dan ketika mungkin Siang hari Kok cukup terang gitu ya Nah tapi Kalau ada orang-orang tertentu Yang kepekaan kulitnya Bagus Akan bisa menangkap Gitu loh Ini energinya Bagus atau tidak Kembali lagi Ya kan Silkulasi mungkin Bisa menjadi Satu salah satu patokan Kalau masalah Ini energinya Poran ratingnya Bagus atau tidak Tata ruang yang bagus Atau tidak Nah itu baru perlu analis Iya Nanti kita bisa Atur sesuai Siapa yang tinggal Di dalamnya ya Ya betul Betul sekali Kalau tadi Sensitifitas kulit itu Berarti gimana tuh Rasanya apakah Kalau saya rasanya Merinding-merinding Itu gitu Gak bagus Gitu ya Pak Ali ya Kembali lagi Kembali lagi Ini loh Di seluruh tubuh-tubuh Kita kan ada sensor-sensor ya Iya reseptor ya Ditinggal ke otak Dan itu akan Ada pribadi-pribadi Tertentu yang bisa Dengan gampang Mengatakan Wah ini tempatnya enak Ini gak enak Ini ada energi Apa gitu Itu sih Kemampuan di orang Sudah beda sih Gak bisa dikenalkan Ya Mungkin sesuai tingkat Naturalis dia ya Seberapa tinggi Betul Betul Oke oke Kalau tadi kita ada cerita kamar nih Pak Ali Berarti sekarang kita maju nih Ke pintu depan Ya kan Pintu utama Nah Kalau pintu utama Di rumah ini ya Itu idealnya Yang lebih bagus Yang besar Atau yang kecil Pak Ali Selalu Orang mengatakan Bahwa pintu depan itu Harus lebih besar Dari pintu belakang Kalau rumah sekarang kan jarang ada yang pintu belakang Itu gak bagus Ini intinya Saya mau lari kesana Ini berarti Kita satu jalur Ya Setelah rasmi Zaman dulu Zaman dulu ya Rumah itu kan boleh katakan Tanpa pagar ya Kalau ada pun pagar Pintu depannya itu jauh dari pagar Pintu belakangnya juga ada Gitu ya Ya Prinsip manusia itu sebetulnya Ada yang masuk Ada yang keluar Ya Jadi kalau ada yang masuk Gak ada yang keluar Itu juga kurang baik Ya Itu bisa terjadi Pembusukan energi Dan Pembusukan energi Sudah saya sering Sering temui Dalam audit-audit ya Audit-audit rumah yang udah dipakai Manifestasinya bisa berupa penyakit Dan lain-lain Ya Dan biasanya Penyakit ya Biasanya penyakit Nah kenapa Kenapa begini Kita Ini ambil contoh aja ya Bikin ini Bikin ini Bikin ini semua Misalnya kita punya Selang air Di 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 Selang air itu Kita pergi ya Katakannya kita Jalan-jalan Dua minggu Selang airnya Tidak diperpakai Nah ketika kita Mau pakai Pertama kali Air yang dikeluarkan Baunya seperti apa Oh iya Bau sekali Kayak ada Bau lumut-lumut Dan bau yang Gak enak Amis gitu ya Intinya Seperti itu Bu Intinya Energi itu Tidak boleh Stagnan Oke Namun sekarang Banyak manusia Yang saya katakan Pola berpikir Kurang tepat Mereka Selalu mengatakan Oh dibikin Pintu masuk Gitu kan Tapi pintu Keluarnya Gak ada Dan akibatnya Terjadi penumpukan Energi Seperti contoh Selang kali Manifestasinya Salah satu Agar penyakit Nah Kemudian pertanyaannya Ya kalau belakang saya Rumah orang Ya kan Bagaimana saya Membuat pintu keluar Nah itu Cara berpikir Kita harus kreatif lagi Kita berbicara Pintu Ya kan Berarti kan Berbicara Pola energi Pola energi Itu kalau di rumah Itu berarti Pola sekulasi udara Ya Kan tidak berarti Depan itu kan Pintu belakang Itu harus berbentuk Pintu ke belakang Pintu Pintu Bendela gitu ya Boleh bendela Boleh juga ke atas Hmm Dibuat void gitu ya Belakang ada void ke atas Dia itu juga Bintu Pintu Ya sekarang kan Kita lihat ya Banyak rumah-rumah Saya lihat itu Rumah standar Kemudian direnovasi Belakangnya itu Dihabiskan gitu ya Sehingga Aduh rumah itu Jadi enggak Benar-benar Sebenarnya dia punya Lahan ya Untuk yang Sirkulasi tadi Tapi karena dia Sayang Lahannya ini Dia buat Jadi bagian rumahnya itu Jadi dibangun Habis Sampai ke belakang Habis Nah itu yang Sangat sering terjadi Ya kan Saya selalu ngomong Ke teman-teman saya Ke klien-klien saya Kalau mau bikin rumah Di daerah perumahan Ya paling enggak itu KLB-nya itu Harus Maksimal 60% Dari luas lahan Kalau lebih dari itu Ya kan Misalnya tanahnya 400 Ya kan Kalau dibikin Tantai bawahnya Udah lebih dari 200 Biasanya sudah kehilang Makin besar Makin kehilang kenyamanan Sirkulasi udara Yang kurang baik Sirkulasi matahari Yang kurang baik Ya kan Nah kembali lagi Jadi harus Arif di daerah sana Ya Bukannya Kita mengorbankan Kesehatan Mengorbankan energi Ya kan Menghatikan energi yang baik Dengan kita menambah Semakin banyak Luas Tapi malah Sebetulnya harusnya itu Kita mengurangi Ruang-ruangnya Kira-kira tidak Iya Setuju ya Jadi makanya Kalau kita Berkunjung ke pedesaan Itu sebenarnya Rumah-rumah mereka itu Ternyata Kalau kita masuk Tanpa ada Pendingin udara Itu juga ternyata Begitu aman Nyaman ya Rasanya Karena banyak Sirkulasi udara Lewat jendela-jendela Di sekitar rumah itu Juga ada halaman Yang mengelilingnya Ya Betul Betul Ya Rumah itu yang penting Pertama memang Harus sehat dulu Ya Kalau sehat Dengan rejeki yang baik Berarti kan Kalau Sehat Kemudian rejekinya Ada kualitas rejekinya Berarti kan baik Ya kan Kalau rumahnya Tidak sehat Rejekinya baik Berapa banyak pun Kualitas rejekinya Akan turun Karena Akan Akan dipakai Mungkin berobat Amin-amin Berobat Iya Berobat Hal-hal yang mungkin Tidak perlu Belum lagi merasakan Kependeritaan sakitnya itu Jadi begini Pak Li Ini belum cerita Sampai tengah Udah waktu kita Udah habis Boleh minta waktunya Sedikit lagi Atau harus kita Cut sampai di sini Pak Boleh 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 ya Ini karena Soalnya nanggung nih Masih di pintu Gak apa-apa ya Pak Li Nambah sedikit ya Kalau Lanjutkan bercerita Tentang pintu ya Kalau Berhubungan dengan pintu Kita harus hati-hati Kita berbicara pintu Bukan berarti Pintu secara fisik Tapi pintu Dimana kita Keluar masuk Saya Pernah Pernah bukan dikomplain ya Di Saya pernah ada Ada satu desain yang Sudah cukup lama Sekitar 15 tahun lalu Gitu kan Kemudian Udah berhasil Anak-anak dari Singapur Semua dan lain-lainnya Tapi kemudian Bosnya ini ngeluh Kok Tiga tahun terakhir ini Saya merasa rumahnya Kok berubah ya Energinya kan Saya bilang Secara desain Secara Pola periode Dan lain-lain Maafnya enggak sih Enggak berubah gitu kan Nah Iseng-iseng saya Main Ketika saya Belajar di Lokasi di Di daerah Jakarta Utara Saya Saya main gitu kan Nah Ketika masuk Masuk bareng rumah itu kan Loh Saya bilang Pak Pintu depannya Bukannya di sana Kenapa Kenapa kita masuk Lewat garasi Oh Ini yok Saya sekarang tuh tinggal Sendiri Anak istri semua Di Singapur Jadi saya mau praktis Saya sekarang udah Tiga tahun terakhir Saya enggak Enggak lewat sana Saya lewat garasi Nah Saya bilang Makanya tiga tahun terakhir Ini kenapa energi Berubah Bukan karena Bukan karena Bukan letak Bukan letak Para pintunya ya Tapi karena Beliau ini lewatnya garasi Sehingga Iya Pintu Namanya pintu utama Sebetulnya pintu masuk Lebih tepatnya Kalau ukur besar Kecil Itu kan konsep Ya konsep Pintu besar harus Lebih besar Di pintu belakang Artinya Pemasukan harus Lebih besar Lebih besar dari Kembali lagi Kita mengingat Bahwa Yang namanya pintu depan Itu artinya adalah Pintu dimana kita Masuk keluar rumah Bukan Posisi pintu itu Dimana Ya Mungkin yang lebih penting Kalau warna pintu Pengaruh enggak Pak Li Warna pintu Warna pintu Menurut saya Lebih kepada Kebudayaan ya Tidak terlalu Kebudayaan Tidak terlalu berpengaruh ya Oke Nah kalau di depan Ada Tapi mungkin Tidak terlalu signifikan ya Pengaruhnya ya Oke Nah kalau di depan Pintu utama Ternyata ada Poison error Ataupun panah beracun Misalnya dari Dari sudut Apa ya Sudut bangunan orang Yang menghantam Ataupun Misalnya ada Satu pohon besar Yang Di depan rumah kita Ataupun Pohon pepaya Contohnya Dikatakan Pohon pepaya Enggak boleh ya Pak Li Nah itu kira-kira Gimana Pak Tiga hal ini Ya Itu namanya Satsi ya Jadi Apa nampaknya Energi-energi Yang kurang Yang bisa menghantam rumah ya Ya Sebetulnya menghantam rumah itu Pengertiannya bukan Cua Jadi menghantam rumah Secara umum Ya Memang Pohon-pohon depan Itu menghalangi Energi masuk Ya Menghalangi energi masuk Makanya Lebih baik Di depan Tidu depan itu Tidak ada Tidak ada pohon besar Ya kan Tapi Ada kasus-kasus tertentu Memang kita Sering memberi pohon juga Karena Tanaman itu kan Sebetulnya Bersifatnya sebagai Filter Ya Filter Bagi energi negatif Yang mungkin Akan hadir di rumah Filter terhadap Debu dan lain-lain Ya Nah Jadi kita harus Benar-benar Hati-hati Misalnya ada Kembali lagi Penilai sain Untuk saji Misalnya ada Misalnya Enggak-enggak rumah kita Ada ke selatan Misalnya di sisi kanan Di sisi Berarti Barat daya Ada Ada Energi yang kurang baik Pendekatannya harus tepat Jadi enggak bisa kita asal Pasang Fungling gitu kan Iya Fungling Apa namanya Logam di sana Nah Kalau kita kembali ke sana Bisa akibatnya Yang mungkin Saat sini bisa Ter Apa namanya Terminimal Tapi menimbulkan Ah Energi tanahnya di sana Juga bisa tidak berfungsi Karena Terlalu banyak logam di sana Kembali lagi Harus Harus benar-benar Benar-benar tepat Dalam hal-hal kayak gitu Tidak bisa kita berpatokan ya Untuk satu Bidang itu Harus Bagaimana Cara penanganannya Tapi harus disesuaikan juga Dengan Bagian-bagian rumah Dan Menghuni ya Yang ada di dalam Iya 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 Oke Kemudian Pak Lee Untuk yang pintu utama tadi Pintu utama Intinya Pintu utama itu harus bersih Depannya Oke Bersih ya Kalau Kalau masalah warna Ya Kalau bisa diselaras Tidak apa-apa Tapi kalau Enggak ya Enggak terlalu Terlalu masalah Toh Toh hidup ini kan Sebetulnya Semua serba warna-warni Maksudnya Hal-hal yang alami Kembali lagi Di dunia Feng Shui Itu sebetulnya gini Hal-hal yang alami Yang kita pakai Sehari-hari Walaupun kelihatan Unsurnya tidak selaras Itu Alam bisa torenan dengan baik Ini yang Contohnya apa? Nah Contohnya apa? Misalnya ada Ada sisi yang Katakan elemennya Api Tapi kita Disana meletakkan Galon air Yang kita pakai Sehari-hari Ya Nah itu Itu enggak Enggak matalah Namun kalau disana Menjadi gudang galon Itu jadi masalah Kita dibedakan Ya Karena Jumlah airnya itu ya Mempengaruhi juga ya Bagaimana dia bisa Memadamkan api itu Sendiri nanti ya 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 Kalau sedikit apinya Mungkin dia bisa Ini kayak Membuat Air yang untuk kita Kehidupan kita itu Lebih baik lagi Kayak Mendidikannya gitu ya Betul Dan kembali lagi Kalau kita Kita belajar Belajar yang kimia Ya kan Air itu kan H2O Ya H2O Kan ada osigennya Osigennya sebetulnya Secara kimia Itu bisa mendidikan api Walaupun air Kalau ada hidrogennya Itu memang Memadamkan api Gitu loh Ya Paling gampang Kalau kita lihat Ada kebakaran Ya kan Kalau kita siram Dengan air Itu belum Padam loh Dengan kondisi tertentu Malah apinya Membesar Oh gitu ya Fungsi itu bisa dilihat Bebagai perspektif Mau lihat dari fisika Mau dilihat dari kimia Kimia kan unsur-unsur Kita bisa lihat Iya Masjur-unsur Logam Logam ke Aluminium Ada kopi Yang lain-lain gitu ya Ada kuningan Dan lain-lain Kita kalau lihat Unsur kimianya Iya kan Wah Total itu Luar biasa Sepertinya Fungsi itu bukan Fungsi itu Juga akan lebih banyak ya Iya Tapi gini Di dunia arsitek Banyak fakultas-fakultas Arsitek Sudah mengisiarkan Dengan Feng Shui Oh ada ya Sebatas Arah-arah Dan lain Tapi sebenarnya Pendekatan Feng Shui itu Maksudnya saya Sangat dalam Iya Iya Dan sangat personal ya Dan sangat personal Sekalian Ini loh Banyak-banyak sekali Penelitian-penelitian Yang Yang sebetulnya itu Akarnya dari Feng Shui Tapi tidak mau memakai Apa namanya Literasi sumbernya itu Dengan nama Feng Shui gitu ya Sumber literasinya tidak mau ya Ya Itu lah Tapi Oke lah Yang penting Bisa berguna Iya Benar Nah Kalau pintu utama kita Pak Depannya itu ternyata rumah ibadah Atau rumah sakit Itu gimana Mbak Li Nah Seberapa jauhnya juga Sebetulnya ya Oh Batas yang bisa ditoleransi Jaraknya itu berapa jauh Pak Nah kembali lagi Jalan di depan itu Cukup ramai tidak Makin ramai Itu berarti Itu sebagai Skyboundary Sebagai burial ya Sebagai apa namanya Iya Iya Akan lebih melemahkan ya Iya Kembali lagi Kalau memang ada risiko seperti itu Mending kalau kita mau beli rumah Kalau di rumah sakit Ya kita gak usah beli Gitu kan Itu saya kira Lebih padat kepada pilihan Kalau rumah ibadah Sebetulnya sih Harusnya tidak ada masalah Tapi Saya minta kenapa Orang menghindari itu ya Ya Saya gak tahu Tapi menurut saya sih Rumah ibadah Sebagai sarana Penyembahan kepada Sang pencipta Harusnya itu energinya Pasti bagus Nah Kalau tidak bagus Mungkin manusianya Karena energinya Pastinya kalau rumah ibadah Juga energi positif lah Kita katakan Iya Betul Betul sekali Betul sekali Baik Kalau menurut saya Saya sih lebih senang Karena kalau mau beribadah Bisa langsung nyebrang aja Gak usah jauh-jauh Iya Jadi Pak Li Kalau misalnya Di depan rumah kita itu Lebih bagus Ada gunung Atau lebih bagus Ada laut Atau danau Atau lebih bagus Prinsip Feng Shui itu kan Memandang Di depan itu Lautan Berkat ya Bukan air sebetulnya Berkat ya Itu sebetulnya Kita lihat pada Pada gunung yang Kokoh Kembali lagi Itu juga harus hati-hati Itu kan Prinsip Filsafat Filsafat Nah namun Dan Filsafat itu Bukan Filsafat dalam Feng Shui Itu bukan Filsafat dalam Feng Shui Dan itu Filsafat dalam Di depan Jadi kita memandang Dalam sesuatu yang di depan kita Yang terbuka Ya kan Dan Cungguan Sainis itu Banyak memandang Air itu sebagai Ruceki Kekayaan Oh Kekayaan Dipandang air Ya kan Belakang sandarin yang kuat Namanya hati-hati Kalau belakangnya Misalnya itu Unsurnya air Ya tentunya Kita tidak bisa bikin Gunung yang tinggi Di belakang Jadi harus hati-hati Jadi disesuaikan ya Dengan arah rumah juga ya Tidak bisa sembarangan ya Ya Jadi misalnya Saya kan Misalnya kayak Kemarin saya desain satu rumah Di daerah Sunter Gitu kan Saya menciptakan gunung Di dalam area Yang 800-800 ini Gitu ya Saya menciptakan gunung Ya saya menciptakan gunung Juga harus hati-hati Ya Karena belakang itu kan Juga rumah orang Sehingga Tempungnya saya harus Kuatkan Dengan cor Yang mungkin tebalnya Sekitar 40 cm Besinya 16 dobel Dan lain-lain Nah Baik kuatkan Ya karena itu kan Kayak gunung buatan gitu ya Replika Ya itu Hampir sama konsepnya Itu bersandar pada Gunung yang Yang kuat Jadi duduk di Gunung Hadap ke laut Ya hadap Yang hadap laut Nah kita harus hati-hati Hadapnya kemana Kalau depan kita Hadap ke selatan Kita gak boleh bikin air Kami kira Tapi nanti Timbul masalah jantung Timbul masalah Masalah semangat Timbul masalah Lain-lainnya Perlu ada Tapi menurut saya Prinsip itu Bukan prinsip feng shui Tapi lebih kepada Farsa pagi depan Kalau begitu Berarti rumah yang Lebih ideal Untuk Format seperti itu Kalau rumah yang Hadap utara ya pak Jadi belakangnya selatan Depannya utara Ya Itu format yang Bisa diterapkan Ya tapi kan Tidak semua orang cocok Dengan forma Cocok dengannya Ya Ya Itu yang kita perhatikan Ya Itu tidak bisa Berarti tadi Kalau replika gunungnya itu Dibentuk sedemikian rupa Seperti gunung Itu bisa gak Kalau diganti dengan Seperti wallpaper Yang bentuknya Gambar gunung saja Sama gak pak itu Ya kembali lagi Bu Dini Kembali lagi Alam itu Tidak bisa direkayasa Ah ya Ya Kalau misalnya Belakang kita Kita perlu gunung Kita kasih wallpaper Itu sebenarnya Untuk menenangkan diri kita Iya ya Suggesti ya Alam itu mengatakan Itu unsurnya Tanah Eh kayu Bukan Bukan Karena itu kan Bahannya dari wallpaper Itu kan dari Iya Dari kayu Kayu Itu kan dari kayu Itu malah Unsurnya yang dipancarkan Oleh wallpaper Walaupun itu gambarnya Bunuh Tapi tetap Kayu Gitu ya Oh Seperti itu ya Banyak yang mencoba Menghadirkan air Di sisi utara Kan dengan Wapak Ya Ya saya bilang Sama teman-teman Silahkan saja Gitu kan Tapi kalau menurut saya Dari 21 tahun pengalaman saya Itu tidak Gitu ya Saya pribadi juga mencoba Menterapkannya di awal-awal saya Beli kekensi gitu Saya print besar Gambar Hutan bambu Yang lama Masa saya berpikir Yang Bambu itu Bambu itu unsurnya Kayu Saya menghadirkan kayu Tapi yang saya hadirkan Itu unsurnya Bukan dari gambar Bambunya Tapi dari bahan Wallpapernya Alam tidak bisa Tidak kaya sah Contohnya lagi Bu Jenny Ya kan Bu Jenny Dicontongkan Oh sisi Baratnya butuh Dikasih patung Patung dari ini Dari Dari logam Ya kan Kemudian Bu Jenny Beli patung Dari Dari ini Dari Tama Atau dari Keramik Yang di Dicet Warna logam Warna emas Nah Bu Jenny Bayangkan sendiri Itu Itu logam Atau Atau Tanah Iya ya Tanah-tanah Gitu ya Itu energi Yang dipancarkan Pasti tanah Bukan logam Nah disananya Makanya banyak orang Mengatakan Oh fengsus juga efektif Soalnya penerapannya Tidak tepat Ternyata Sampai segitunya Ya Pak Lia Oh Karena saya Terjun ke Dunia Sampai Benar-benar Detail Gitu loh Iya Seperti itu Makanya ketika saya Desain satu bangunan Ornamen-ornamen Saya ditetakkan dengan tepat Batu Ya harus batu Yang logam Yang logam Gitu loh Jangan sekarang kan Apa namanya Teknologi Ada banyak Artifisial Mau cutting Batu Mau cutting Logam Itu sekarang Sudah tidak ada patas Iya Dan Banyak yang palsu Berita baiknya Bahwa kita bisa Memakai Alam Bahan-bahan Yang sesuai dengan Kebutuhan Iya Sekali lagi Bu Jenny Bapak Ibu semua Alam tidak bisa Direkayasa Jangan coba Kalau alam Direkayasa Dia mengatakan Silahkan Tapi itu tidak Berhubungan Apapun dengan diriku Tidak ada Tugas kita Yang merasa nyaman Tapi saya Boleh dicoba Tidak banyak hal Yang kita harapkan Yang terjadi Kalau gak gitu Lalu nih Begini ada yang Mengganggu pikiran saya juga Kalau ini dikatanya Kalau dari Kita menghadap Dari luar Mau menghadap Ke arah masuk rumah Nah Di bagian sebelah Kiri rumah kita itu Tidak boleh ada Air gitu Nah Jadi Kalau katanya ada air Misalnya ada kolam renangnya Ataupun ada Akuarium Atau ada air Apa aja lah gitu ya Katanya itu bisa Mengundang will ya Pak Di rumah Jadi kita menghadap Keluar Kita dari luar Menghadap ke dalam Ke dalam Tapi sebelah kiri Sisi kirinya itu Memang harus Itu soalnya Sisi ini ya Ini ya Macan sama Apa Naga hijau sama Macan putih Ya betul Sisi itu memang Sebetulnya lebih kepada Kalimatnya itu adalah Romansa yang Yang liar Romansa yang liar Romansa yang liar ya Ya Diterjemahkan itu Bisa menghasil Mendatangkan will Atau pil Atau lah Ada sejenis itu loh Tapi sebetulnya Romansa yang liar Bisa berarti juga LGBT Game Dan lain-lain Ya Itu yang Hati-hati Berarti Selain Kolam renang Akuarium Kalau misalnya Ada bak air gitu Di sana juga Termasuk ya Misalnya ada deretan Kamar mandi gitu Di sana Jadi kan Berarti sebelah kiri Ada dong Bak air Termasuk ya Betul Betul sekali Bagaimana cara Menyikapinya Pak Kalau ternyata Ada yang seperti itu Nggak mungkin kan Kamar mandi Kita biarkan Tanpa air Ya Kalau kamar mandinya Bak airnya Jangan dipakai Ya Kalau meminimalkan ya Kalau Penyelesaian total Ada Memindah Iya Nggak mungkin Pindah Misalnya Berarti Tapi bukan Posisi di luar bangunan Jadi kita keluar Kalau kita posisinya Kita keluar loh ya Itu berarti di luar rumah loh Bukan sebelah Kirinya loh Bukan di dalam rumah ya Maksudnya kita dari luar Memandang Ke dalam rumah Kita masuk ke dalam rumahnya Itu bukan di jalur Sebelah kiri rumah Sampai ke belakang Bukan ya Pak? Bukan Bukan Lebih gampangnya Lebih gampangnya di Bali Jadi Bapak Ibu Berdiri di pintu depan Menghadap keluar Sebelah depan Sebelah kanan Tidak boleh ada Uci air Oh Begitu ya Aduh Sekalipun Di sana adalah Utara Ada itu Misalnya Ya utara Terus kalau misalnya Ada ini Untuk mau cuci-cuci mobil Itu kan ada selang air Gitu Ada Ada pipa Kembali lagi Selang air Seberapa panjang Airnya di sana Intinya di sana Memang gak boleh terlalu banyak air Oh Kalau tidak dipakai Itu mengurangi ya Misalnya Kalau tidak dipakai ya Ya Kalau udah Tidak ada Berarti bukan di dalam rumah ya Bukan 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 bicara dalam rumah Dari rumah salier itu Di luar Halaman depan Di belakangan Kalau kita lihat keluar Ya Tapi itu Perlu dibuktikan Itu perlu dibuktikan Saya sampai Gak berani Tarok galon Aku apa Di daerah situ Berarti gak ya Bukan seperti itu ya Oke Tapi kalau Kalau sepanjang itu Tidak ada galon Tidak ada air Kan gak mungkin Sampai belakang Iya Makanya Saya bilang loh Ini disini Sudah dibangun Ada kamar madinya Tuh Jadi gimana Airnya Jadi ditarok Di baskom kecil Ya tetap sama aja Sebetulnya Iya ya Airnya juga Oh Ternyata untung lah Bukan disitu Oke Oke Di depan sebelah kanan itu Taman Kemudian kita kasih pot Yang Dari tanaman lotus Yang butuh air Itu jangan Ya Dipindahin ke tempat lain Iya Baik Terima kasih Pak Li Lalu Ini ada pertanyaan titipan Arah rumah hadap mana ya Pak Yang lebih baik Menurut Feng Shui Nah ini Kayaknya tidak bisa Dijak secara general ya Semua baik Jadi Kalau kita berbicara Soal konsep bumi Bumi ini Cipakan semua baik Yang 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 harus Yang harus Lebih diperhatikan adalah Arah mana yang cocok Buat kita Oh Jadi sebetulnya Di Feng Shui itu Kita bukan bicara Pintu mana yang baik Ya kan Semua pintu Itu baik Tapi yang cocok dengan saya Yang mana Iya Kalau tidak Bagaimana itu harus Analisis Analisis itu Bukan cuma pintunya Ya kan Analisisnya juga lingkungannya Dimana ada Ada saci Enggak sacinya besar Enggak Pengaruhnya banyak Enggak Kemudian Bangunan ini Dibangun tahun Tahun berapa Dan Itu kan membawa Energi dasar Lalu tadi Kalau misalnya Di depan rumah Tadi ada Panah beracun Atau pohon-pohon besar Tadi gimana Pak Cara mengatasinya Contoh Contoh Kembali lagi Panah Panah beracunnya itu Bentuknya seperti apa Bu Mungkin Kalau tiang Tiang antena Yang hadapnya ke sini Itu termasuk gak Nah Gini Bu Sebetulnya Setelah Feng Shui Kita tuh kadang-kadang Tidak bisa Mengontrol Sesuatu yang Di luar Lahan kita Iya Sebetulnya Fokus kita Malah harusnya Kita memperbaiki Yang di dalam Patok lahan kita Feng Shui-nya Semua sudut Kita bikin baik Otomatis Walaupun di luar Kurang baik Itu akan Gitu ya Jadi gak perlu Dikasih pakwa-pakwa Atau apa Gak usah ya Pak Itu pendekatannya Enggak Beda lagi Pendekatan Kecuali itu Barang-barang tersebut Diisi dengan Energi ya Diisi ya Itu Itu masalah Beda Tapi kalau cuma Sekedar barang itu Dibelai dari Dari toko Kemudian langsung Dipasang Kemudian Berharap bisa Mengeliminasi Energi negatifnya Gak segampang itu Iya Mungkin lebih Kesugesti juga Yang tadi ya Kalau tadi kita Cerita tentang Energi Feng Shui-nya Itu kan Energi flow Dari Angin Dan air Dan sebagainya Nah kalau misalnya Kita lihat Di bagian rumah Sekarang kan Baru dibangun Beberapa tahun Aja Udah mulai Bocor tuh Di pelafon-pelafonnya Merembes air Gitu ya Pak Terus di Dinding-dindingnya Itu udah mulai Retak-retak Gitu Itu pengaruh gak nih Sama Feng Shui Untuk yang tinggal Di dalam Terutama untuk Keharmonisan rumah tangga Saya meyakini Rumah Feng Shui Yang baik Biasanya hal-hal Semacam itu Minim Kalau ada hal-hal Kayak gitu Biasanya sebenarnya Tanda-tanda Feng Shui Kurang baik Oh gitu ya Kembali lagi Itu kayak Telur Atau ayam Kalau tidak Diperbaiki Feng Shui Makin jelek Tapi sebetulnya itu Tanda-tanda alam Kalau Feng Shui Makin baik Pasti Hal-hal Kayak gitu tuh Garang terjadi Walaupun Enggak ada Yang 100% Kita kan Menghadapi Anomali Di cuaca Gitu kan Itu kan Energinya kan Juga bisa Kadang-kadang Tidak sesuai Dengan kita Tidak sesuai Dengan energi rumah Kelembabannya Itu perlu Diperhatikan Nah Kalau Bu Jenny Berbicara soal Kelembab Harus Hapi-hapi Kita harus Bisa membedakan Antara rumah yang Lembab Dengan rumah yang Sirkulasinya Baik Yang terasa Sejuk Karena banyak Banyak Rumah yang Terasa Sebetulnya Bukan terasa Sejuk Tapi lembab Dan lembab itu Dan lembab itu Hati-hati Ya kan Secara unsur Itu Apa namanya Paru-paru itu Sangat Sangat Kurang baik Iya Iya Benar-benar Sekali Pak Karena kalau Saya pernah ke Cina Ke Guangzhou Gitu juga bisa Merasakan ya Perbedaan udara Di sana yang Lembab itu Sangat Membuat kita Sesak Gitu ya Sebenarnya Walaupun Kesannya itu Seperti berair Tapi bukan Embun yang Baik Itu Berarti kan Lembab Bukan Tata udara Yang baik Sebetulnya Suatu bangunan Yang baik itu Anginnya kering Tidak lembab Tapi sejuk Itu memang Harus Dengan perencanaan Yang tepat Sebetulnya Nah Kalau kita Bicara tentang Tata udara Kalau kita Udah Tata rumah Kita Sedemikian Bagusnya Feng Shui Itu Mungkin Aja ya Kalau Feng Shui rumah Kita Baik Mungkin Nanti Tidak Akan Terjadi Banyak Kebocoran Keretakan Itu Itu Mungkin Yang Mengikuti Seperti Kata Pak Li Tadi Nah Gimana Juga Hubungannya Dengan Feng Shui Itu Dengan Takdir Karma Dan Nasib Kita Pak Misalnya Kita Udah Buat Rumah Kita Sebaik Mungkin Kita Tata Eh Tiba-tiba Besok-besok Di depan rumah Kita Dibanggung Sakit Pak Itu kan Salah satu Kan Kembali Lagi Itu Masalah Gini Kembali Lagi Itu Berhubungan Dengan Kalau Saya Bercerita Itu Tiga Pilar Kehidupan Tiga Pilar Ya kan Kan Ada Tiga Tiga sumber Tiga Takdir Tiga Rezeki Dalam Kehidupan Manusia Yang Pertama Itu kan Gentai Dari Langit Dari Tuhan Ada Orang Malas Rezekinya Baik Kita Tidak Bisa Menalarnya Bagaimana Gitu Loh Ya kan Tapi Saya Yakin Ke Orang Rajin Walaupun Mungkin Ke Kaya Raya Tapi Cukup Hidupannya Itu Tian Cah Itu Kita Tidak Bisa Yang Beli Loterai Sering Dapat Loterai Itu Ya Pak Elia Itu Lang Cah Itu Beda Oh Beda Lagi Itu Ada Jalan sendiri Pilar 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 Kedua Itu Adalah Ren Cah Kita Sebagai Anaknya Siapa Pendidikannya Apa Ya Itu Ada Kalau Cien Cah Itu Bener-bener Tidak Bisa Dienpervensi Kalau Cah Itu Kita Lahir Sebagai Anak Siapa Tidak Bisa Dienpervensi Tapi Kita Memilih Untuk Bergaul Dengan Siapa Itu Kita Bisa Ya Kan Ada Katakan Dikatakan Apa Namanya Pergaul Yang buruk Merusak Kebiasaan Yang baik Nah Itu Kita Harus Sati Hati Kalau Rencai Itu Memang Kita Bisa Kontrol Yang Ketiga Itu Adalah Chi 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 Bukan Dengan Lingkungan Buatan Kita Buat Rumah Kita Seperti Apa Nyaman Konsepnya Itu Mewah Atau Konsepnya Itu Adalah Nyaman Atau Konsep Itu Pilihan Nah Kita Bisa Mengkondisikannya Mengkriatnya Sedemikian Rumah Tapi Hati-hati Lingkungan Buatan Berhubungan Dengan Chi Chi Itu Ketika Kita Buat Kita Menentukan Tapi Ketika Sudah Jadi Kita Memakainya Bangunan Itu Kembali Balas Mempengaruhi Kita Makanya Kadang-kadang Banyak Kita Lihat Rumah Yang Mewah Tapi Ternyata Kita Lihat Bagus Tapi Kita Tanya Yang punya Rumah Aduh Rumah Saya Tahu Saya Tidak Bangun Kayak Gini Nah Itu Berarti Apa Berartinya Ketika Kita Menentukan Suatu Desain Manusia Menentukan Desain Arsitek Arsitek Profesional Itu Akan Mengarahkan Klien Kalau Gini Kurang Baik Pak Nanti Udaranya Kurang Baik Nanti Angin Kurang Baik Kalau Kita Tidak Bicara Feng Shui Saja Ya So Arsitek Harus Bisa Mengarahkan Suatu Rumah Yang Sehat Iya Sehat Sanitasinya Ventilasinya Kalau Kemewahan Itu Masalah Pemilihan Bahan Dari Keramik Yang Cuma 1 meter 30 ribu Sampai Marmer Yang 1 meter Persegi 450 US Atau Lebih 800 Saya Soalnya Pernah Bangun Yang 1 meter Marmer Aja 450 US Gimana Mijanya Itu Ya Pak Li Aja Mijanya Cuma Bedanya Ya Itu Kapan Rumah Adem Kalau Pake Marmer Tapi Kalau Pake Marmer Yang Pasu Gak Mungkin Adem Kembali Itu Ketika Kita Bangun Kita Mempengaruhi Namun Ingat Bu Jenny Bapak Ibu Semua Kalau Bangun Itu Sudah Selesai Dia Bangun Kita Ketika Kita Pulang Pintu Pintu Masuk Sebelah Sana Jauh Harus Kesana Pintu WC Di Belakang Kita Harus Kebelakang Kamar Titur Kita Di Atas Kita Harus Naik Kamar Titur Jemurannya Di Lantai Keempat Ketiga Mau Kalau Jemur Kita Harus Keempat Nah Itu Satu Desain Yang Baik Efektivitasnya Juga Perlu Efektivitasnya Itu Juga Harus Perlu Di Pertimbangkan Betul Makanya Saya Selalu Ngomong Ke Kalian Saya Kalau Punya Tanah 100 Meter Bangunlah Yang Kira-kira Rumah Sehat Buat Tanah 100 Meter Jangan Kita Menyontoh Kita Punya Tanah 100 Meter Kita Menyontoh Bangunan Yang 200 Yang Yang Tanah 200 Meter Pasti Tidak Karu-karuan Tidak Sesuai Porsinya Ya Itu Kembali Lagi Hidup Manusia Ini Semua Harus Kembali Ke Porsinya Kepada Porsinya Kepada Apa Namanya Jabatannya Ya Arti Kata Cukup Dan Tepat Itu Merupakan Pilihan Yang Paling Baik Relatif Berarti Kalau Misalnya Tadi Tiba-tiba Di depan Kita Muncul Itu Yang Tidak Bagus Atau Feng Shui Tiba-tiba Jadi Ada Bangunan Yang Begitu Tinggi Menutup Rumah Kita Atau Tiba-tiba Ada Bangunan Rumah Sakit Itu Gimana Pak Li Itu Tetap Tinggal Di sana Atau Perlu Pindah Atau Bagaimana Kalau Bangunan Kita Feng Shui Yang Baik Saya Yakin Tidak Gitu Ya Berarti Tetap Aman Kalau Feng Shui Sudah Kurang Baik Itu Akan Tambah Jadi Kurang Baik Jadi Pilihannya Selalu Disalahkan Tetangga Daripada Kita Iya Tapi Sebenarnya Kalau Kita Fokus Kediri Saja Kita Fokus Pada Apa Yang Ada Di Sekeliling Kita Dengan Membangun Energi Yang Harmonis Terus Itu Mungkin Dengan Ditambah Energi Kita Semua Penghuni Yang Ada Di Dalam Yaitu Energi Positif Itu Mungkin Tidak Akan Ada Masalah Ya Karena Ya Mungkin Suggesti Pikiran Juga Kalau Kita Masalah Bu Zenny Walaupun Ada Masa Pengaruh Yang Jelek Tapi Tetap Itu Bisa Tereliminasi 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 Yang Kita Keliatannya Ada Energi Yang Tidak Ada Energi Yang Negatif Di Sekitar Kita Nyetanya Juga Ada Cuma Rua Satu Cuma Apa Gitu Lalu Kenapa Kalau Misalnya Di Satu Rumah Kita Kesana Kok Di Setiap Kamar Mandinya Ada Sarang Laba Laba Padahal Dia Udah Sering Berisikan Dan Ada Orang Yang Aktif Tinggal Di Dalam Tapi Ada Laba 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 Kata Orang Yang Ada Di Sekitarnya Katanya Nah Itu Tanda Tanda Rumah Yang Yin Yang Banyak Ada Penghuni Halus Apa Benar Pak Laba Kadang-kadang Manusia Lebih Menyalahkan Faktor Di Luar Kita Kalau Mantendannya Bagus Setiap Minggu Dibersihkan Laba Laba Itu Tidak Tidak Bisa Maksudnya Serta Merta Langsung Ada Semua Kan Proses Gampangnya Di rumah Kedatangan Tikus Itu Proses Tidak Setuju Tidak Kembali Lagi Kalau Rumahnya Feng Shui Yang Baik Biasanya Memang Penghuni Bisa Didukung Supaya Kehidupannya Cara Hidup Dan Kehidupannya Lebih Baik Biasanya Jadi Seberapa Efektifnya Feng Shui Ini Dalam Kehidupan Manusia Jadi Seberapa Efektif Feng Shui Ini Mempengaruhi Apa Apa Yang Dipengaruhi Mungkin Ini Sudah Pertanyaan Yang Hampir Ke Ujung Kalau Kita Kembali Lagi Bahwa Ilmu Ini Memang Ilmu Yang Sudah Terbukti Dari 5000 Tahun Lalu Kalau Tidak Efektif Ilmu Ini Pasti Sudah Habis Cuma Memang Ilmu Ini Kadang Menjadi Tidak Efektif Karena Penerapan Yang Kurang Tepat Mungkin Tidak Semua Master Feng Shui Itu Menguasai Feng Shui Itu Secara Benar Juga Jadi Penerapannya Itu Bisa Jadi Tidak Tepat Diaplikasikan Kekingin Ya Bisa Juga Karena Aplikatornya Juga Asal Asal Dengar Aja Gitu Oh Ya Dihandle Secara Profesional Mungkin Baca Dari Sini Baca Dari Sana Ya Ya Dan Itu Menurut saya Perlu Di Apa Namanya Di Teruskan Walaupun Ada Sumber-sumber Yang Resmi Google Dan Lain-lain Di Dalam Kemungkinan Wah Juga Banyak Gitu Yang Jaman Sekarang Orang Senang Mengejar Kepopulera Demi Konten Demi Demi Follower Dan Lain-lain Nah Itu Saya kira Hati-hati Tapi Lama-lama Akan Tersaring Gitu Ya Pak Li Tapi Memang Benar Kata Pak Li Sekarang Banyak Sekali Aplikasi Yang Bahkan Ketika Kita Hanya Memasukkan Tanggal Lahir Waktu Dan Sebagainya Itu Sudah Keluar Nih Semua Unsur-unsur Feng Shui Apa Semua Dan Disajikan Gitu Jadi Ya Mau gak Mau Orang Perasa Lebih Praktis Dan Lebih Gratis Lagi Mendapatkan Pelayanan Feng Shui Yang Seperti Itu Ataupun Mau Horoskop Numerologi Ya Ya Kayak Gitu Itu kan Hal-hal Yang Hal-hal Yang Populer Ya Itu yang Populer Aja Tidak Bisa Pertanggung Ada Hal-hal Tertentu Yang Memang Sederhana Tapi Tidak Semua Hal Yang Bisa Dibikin Dibikin Begitu Sederhananya Sampai Kehilang Esensinya Gitu Yang Keliatannya Dibikin Gampang Tapi Kehilang Esensinya Esensi Seperti Apa Itu Pak Ya Value-nya Seperti Energi Tadi Bu Jenny Tanya Oh Warna Itu Mempengaruh Gak Bagi Saya Jadi Pengalaman Selama Ini warna Tidak Terlalu Pengaruh Tapi Ada Juga Yang Dikasih Warna Ini Biar Fensinya Bagus Tapi Intinya Yang Salah Bukannya Di sana Mungkin Posisi Dapurnya Atau Posisi Apanya Yang Salah Nah Cerita Sedikit Pak Li Tentang Dapur Ini Katanya Dapur Itu Gak Boleh Di Barat Daya Pak Li Itu Karena Untuk Wanita Kan Kalau Dapur Di Barat Daya Itu Kan Tempatnya Wanita Jadi Wanitanya Itu Orang Tua Perempuan Mama Atau Apa Yang Menggunakan Dapur Itu Stres Bener Tidak Bu Itu Pendekatan Kalau Dapur Tidak Boleh Malah Di Barat Laut Barat Laut Itu Secara Langsung Mempengaruhi Kepala Rumah Tangga Kalau Sudah Mempengaruhi Kepala Rumah Tangga Secara Langsung Akan Mempengaruhi Semua Semua Pohoni Rumah Nah Kalau Bu Jadi Tadi Mengatakan Di Barat Daya Tidak Boleh Ada Dapur Nah Sebetulnya Di Barat Daya Malah Tidak Apa Karena Barat Daya Posisinya Tanah Api Menghasilkan Tanah Malah Menghidupkan Tanah Oh Gitu Ya Makanya Kalau Kita Lihat Pendekatan Itu Harus Tidak Dari Satu Sisi Harus Dari Pendekat Dari Unsur Tapi Secara Umum Dapur Itu Tidak Boleh Ada Di Barat Laut Barat Daya Tidak Jadi Di Barat Daya Tidak Masalah Karena Konon Katanya Kalau Di Barat Daya Kita Harus Hati Meletakkan Dapur Itu Untuk Perletakkan Waspah Karena Itu Unsur Air Karena Ibarat Daya Itu Unsur Tanah Tanah Kalau Kena Air Jadi Beda Gitu Kalau Untuk Apinya Sedih Sebetulnya Tidak Masalah Gitu Ya Oh Ya Sudah Diklarifikasi Terima kasih Pak Li Berarti Mungkin Untuk Masalah Kompornya Mungkin Kalau Di Sini Ya Wastafelnya Beginilah Ya Letter L Gini Jadi Dia Tidak Tidak Searah Gitu Ya L Bisa L L Terbalik Apa L L Biasa Itu 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 Perlu Dilihat Lagi Posisi Yang Tepat Bagaimana Ya Yang Lebih Sesuai Ke Arah Rumah Masing-masing Gitu Ya Baik Terima kasih Sekali Pak Li Ini Udah Jam 9 Lewat Minta Maaf Ya Karena Sudah Menarik Panjang Karena Terlalu Antusias Pak Li Terlalu Seru Lalu Ini Pak Li Gimana Rencana Kedepannya Pak Li Kalau boleh Di-sharing Ya Ini Bu Deni Kan Di Medan Ya Teman-teman Yang hadir Tidak Mungkin Dari Medan Dari Seluruh Indonesia Pak Li Ya Luar Biasa Ya Kalau Ditanya Rencana Kedepan Karena Ini Kan Pandemi Sudah Mulai Terakhir Ya Selama Dua Tahun Lebih Kan Saya Lebih Banyak Sharing Ilmu Melalui Online Nanti Akhir Tahun Ini Sampai Sebelum Simcia Saya Lagi Menantakan Untuk Rutsio Ke Cukup Banyak Kota Di Indonesia Nanti Kanak Bapak Ibu Yang Disuruh Indonesia Kalau Ada Yang Rutsio Saya Untuk Sharing Ilmu Acaranya Saya Biasanya Bikin Sederhana Karena Bagi Saya Konvent Lebih Penting Daripada Caranya Jangkauan Lebih Penting Daripada Kita Bikin Sesuatu Yang Super Mewah Lebih Baik Jangkauannya Ilmu Feng Shui Ini Biar Lebih Banyak Bisa Di Inimati Banyak Orang Karena Ketika Banyak Orang Bisa Menimati Feng Shui Saya Yakin Alam Semesta Ini Akan Lebih Baik Hubungan Antar Manusia Juga Lebih Baik Baik Kepada Sesama Maupun Kepada Alam Itu Tidak Bisa Dikikirin Jadi Nanti Kalau Bapak Ibu Yang Mau Kota-kotanya Dikunjungi Medan Dondong Pak Ya Ya Diusahakan Ya Lalu Bantu Paling suka Makan Durennya Di sana Duren Sibolang Misalnya Oh Saya Pingin Bantu Pak Li Bantu Pak Saucin Silahkan Kontak Saya Mungkin Saya Berharap Ada Banyak Panitia Matian Lokal Yang Pokoknya Saya Datang Sudah Siap Gitu Jadi Saya Tidak Perlu Di Apa Namanya Saya Konsentrasi Sudah Siap Pesertanya Gitu Ya Pak Sudah Dipersiapkan Pesertanya Ya Betul Konsentrasinya Kemateri Saya Harap Bagi Teman-teman Suruh Indonesia Yang Mau Menipati Feng Shui Ya Silahkan Kontak Ke Saya Nomor Handphone Ya Pak Mungkin Boleh Disebutkan Supaya Dicata Boleh 08 17 282 97 97 Nomor Saya Ya Tapi Jangan Dispam Jangan Dikirimi Promosi Macem-macem Gitu Ya Ini Khusus Ya Karena Kemurahan Hati Dari Pak Li Jadi Ingin Mengadakan Roadshow Di Setiap Kota Di Indonesia Jadi Bagi Yang Benar-benar Serius Berminat Untuk Memfasilitasi Boleh Mengkontak Pak Li Gitu Kemudian Mengajak Teman-teman Saudara-saudaranya Untuk Bergabung Ya kan Baik Setelah Peserta Mau Jadi Panitia Lokal Ya Syukur-syukur Ada sponsor Dan lain-lain Saya Ayo Ayo Kita Bersama-sama Saya Akan Bagikan Feng Shui Tanpa Saya tutup-tutupi Ya kan Tanpa Tambah Hal-hal Yang Pokoknya Saya Kalau Ngomong Seperti Ini Jadi Semua Saya Bagikan Jadi Bagi Saya Membagikan Sesuatu Tidak Membuat Saya Miskin Ya Benar Sekali Pak Li Semakin Kaya Ya Ya Benar Sekali Pak Li Lalu Apa Yang terakhir Yang terakhir Mungkin Di Medan Bisa Dimobilisasi Saya Terakhir Ngadakan Seminar Di Medan Tahun 2013 Kalau Nggak Salah Ya 13 Atau Dimana Gitu Ya Ayo Sekarang Mungkin Bisa Pesertanya Cuma Nggak Sampai 200 Saya Berharap Kalau Event Kali Ini Setelah Pandemi Bisa Lebih Ramai Saya Cari Seputu Dulu Ya Pak Soalnya Kalau Ini Mas Harapan Pak Li Pak Kedepannya Untuk Para Pemirsa Yang Hadir Di Sini Yang Sudah Mendengarkan Sejak Tadi Kira-kira Harapannya Untuk Menutup Acara Kita Malam Harapan Harapan Saya Tentunya Kita Dalam Keadaan Yang Sehat Sejahtera Yang Baik Saat Ini Maupun Saat Yang Datang Prinsip Feng Shui Adalah Hari Ini Harus Lebih Baik Dari Kemarin Besok Harus Lebih Baik Dari Hari Ini Proses Feng Shui Kita Tidak Perlu Muluk Mungkin Prinsip Itu Kita Pegang Hari Ini Lebih Baik Dari Kemarin Besok Harus Lebih Baik Hari Hari Ini Kita Lalui Dengan Step Step Dan Step Itu Lebih Dari Cukup Luar biasa Sekali Sering Malam Ini Saya Juga Setuju Sekali Dengan Apa kata Pak Li Dengan Demikian Setiap Harinya Kita Bisa Menjadi Diri Kita Lebih Baik Lagi Dan Saya Yakin Alam Itu Memang Luar Biasa Semesta Telah Mengatur Yang Terbaik Untuk Kehidupan Kita Asalkan Kita Selaras Mendengarkan Alam Saja Maka Semua Hal Terbaik Yang Akan Terjadi Pada Diri Kita Jadi Mungkin Saja Kita Lihat Seperti Malam Ini Tanpa Janji Tanpa Apa Kita Bisa Berpakaian Senada Warna Saja Saya Juga Merasa Pengaturan Semesta Pak Li Jadi Terima Kasih Sekali Pak Li Semoga Diberkati Kesehatan Kesuksesan Panjang Usia Dan Kesuksesan Yang Kesejahteraan Yang Luar Biasa Untuk Pak Li Dan Keluarga Terima Kasih Atas Harinya Sampai Jumpa Lagi Dan Sampai Bertemu Di Kota Medan Dan Kota Selanjutnya Terima Kasih Juga Kepada Para Pemirisan Sudah Menyimak Sampai Jumpa Di Acara Selanjutnya Selamat Malam Semuanya Mohon Maaf Ya Pak Li Bila Ada Yang Kurang Yang Tidak Tempurna Dan Sudah Menarik Panjang Sampai 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 Sampai